Pak Heri Rodiana, selamat pagi. Bu Eka Herlina, selamat pagi. Dari Kajur, ketanya Assalamualaikum, Prof. Hadinur, selamat pagi. Waalaikumsalam. Siapa Pak? Kajur aja di sini ya, namanya yang tidak muncul. Oke, sudah 139, 140. Selamat pagi Muhammad Ihsan Sofyan dari BT2MP, BPPT. Selamat pagi. Selamat pagi Wan Aini, Wan Ibrahim. Selamat pagi Mbak Ajijah Dewi. Kita juga kedatangan banyak. Serta juga ini dari Malaysia. Ini Prof. Aini, kawan saya tuh. Iya. Ini dari Bapak B.A. Pahri, dari Universitas Jember. Selamat pagi Pak Pahri. Ibu Dr. Sisna Yati, dari Universitas Taman Siswa Palembang. Pagi. Alhamdulillah bisa berkumpul dari Sabang sampai Merauke, ditambah dari Malaysia. Ini Ibu Lulu Atun Hamidatu Uya, dari Winmalang. Kemudian Ibu Sunarti, dari Unpati. Universitas Patimura Ambon ya, Unpati. Di Ambon mungkin sudah jam 10 ya. Muhammad Abdullah, selamat pagi. Dari Politeknik Negeri Madura. Kita masih menunggu. Mungkin jam 9 lewat 10 kita akan mulai. Tiga menit lagi kita menunggu. Dari Universitas Diponegoro ini. Tidak ada muncul nama tapi ya. Oke. Satu menit lagi mungkin kita mulai saja ya. Sudah mau 200. Baik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat pagi para peserta webinar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ikatan ZioLit Indonesia atau IZI yang telah mempercayakan saya untuk memandu kegiatan webinar pagi hari ini. Sebenarnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ani Iryani. Nama saya dosen kimia di Universitas Pakuan Bogor. Saya alumni S1 dari jurusan kimia Universitas Gajah Mada. Kemudian S2 dari Universitas Indonesia dan S3 dari Institut Teknologi 10 November. Jadi lengkap ya. Alumni saya, alma mater saya, tiga perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Baik, perlu saya sampaikan bahwa webinar kali ini merupakan webinar yang keempat. Tiga webinar sebelumnya merupakan webinar EZ Student Chapter. Di mana yang menjadi narasumber adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang atau sudah melakukan penelitian di perguruan tingginya masing-masing. Yang sudah melakukan presentasi pada dari mahasiswa ITB, kemudian ITS, kemudian UI, IPB, dan Universitas 11 Maret. Dan untuk webinar Student Chapter ini akan terus berlanjut. Kita adakan setiap minggu, biasanya di hari Kamis. Baik, seperti yang tercantum dalam poster, tema webinar kali ini akan membahas tentang kimia zeolite dan bagaimana aplikasinya pada industri. Dan kita layak bersyukur karena kita bisa nanti mengikuti paparan dari para pakar di bidangnya masing-masing. Kemudian perlu saya laporkan di sini bahwa peserta webinar kali ini diikuti oleh hampir 500 orang. Ini tepatnya 487 orang. Ini bisa dilihat berasal dari kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, 44 persen. Ini kemudian peneliti dan industri. Kemudian kita bisa dilihat ini apeliasinya. Ini ada 149 apeliasi yang mengikuti webinar ini. Dan dari sekian banyak itu yang baru menjadi anggota easy, baru 6 persen, saya kira mungkin. Ini 6 persen dan selebihnya adalah non-easy. Ini mungkin bisa dilihat juga daftar peserta apeliasi yang mengikuti. Di sini ada dari industri, ada dari BPPT, ada dari BATAN, dari Dinas Pendidikan, dan banyak lagi. Kemudian perguruan tingginya, baik negeri maupun swasta ini banyak sekali. Dari Politeks, kemudian Stikes juga ada, dari UIN, UIN Malang ini ada. Kemudian Universitas Indonesia tentu saja ada, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi 10 November, University, oh IPB ya, IPB University. Dan teman-teman dari Universitas Pakuan juga ada hadir, Universitas Trisakti. Dan ini yang menjadi peserta pada webinar kali ini. Baiklah, sebelum presentasi kita mulai, saya akan persilahkan terlebih dahulu, mungkin dihilangkan dulu ininya ya. Presiden, Izi, untuk menyampaikan kata sambutannya dan sekaligus mungkin membuka webinar Izi, chapter 1 ini, kepada Bapak Doktor Joko Hartanto MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah. Hari ini kita bisa berkumpul lagi hari Kamis dengan tema yang agak berbeda. Kalau yang kemarin, tiga webinar yang lalu adalah student chapter. Kemudian sekarang ini senior, kata Mas Satrio, yang menjadi moderator ke wadah hari-hari yang kemarin. Kemudian, Mas, kita dalam webinar ini, kita berada dalam grup Izi, ya ini Ikatan Sulit Indonesia. Kinerja, mungkin perlu diketahui bahwa Izi ini didirikan tahun 1999. Jadi kinerja sudah cukup lama, walaupun mungkin banyak teman-teman yang masih belum mengetahui secara pasti tentang Izi tersebut. Ada pun kinerja dari Izi itu, menurut visi-misinya, ya ini memajukan dan meningkatkan masalah zeolite di Indonesia ini, dan memajukan, mengembangkan, serta memberi advokasi masalah riset zeolite, dan sudah barang tentu adalah membantu bagaimana memanfaatkan produk zeolite tersebut untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Jadi sesungguhnya, Izi ini adalah, apa namanya, merupakan satu bentuk organisasi yang membantu kita semua untuk memberikan informasi, untuk memberikan bantuan, dan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, dan baik masyarakat Izi dan masyarakat luas, dalam menggunakan zeolite, supaya kita semua tahu fungsi dan manfaat zeolite tersebut, jangan sampai kita sendiri tidak tahu. Sementara itu, zeolite alam di Indonesia cukup banyak, dan sudah barang tentu kita perlu memberi advokasi pada mereka. Kemudian, yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dari Sabang sampai Merauke, itu kemudian teman-teman, semuanya tidak bisa saya sebut satu persatu, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari Malaysia, utamanya Profesor Wan Aini, ini sahabat saya juga, beberapa kali kita ketemu Prof, dan mohon maaf kalau tidak bisa memberi sambutan yang sebagaimana mestinya, tetapi saya sangat impresif sekali dengan adanya Prof Wan Aini apa namanya, sudi mendengarkan atau mengikuti webinar kali ini. Kemudian, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara, yakni Profesor Dr. Hadi Nur, ini adalah suhu saya, jadi apa namanya, dari UTM Malaysia, Ibnu Sina Institute, kemudian Dr. Hen Saputra, Direktur, apa namanya, di BBBT, terima kasih sekali kepada kedua narasumber ini, mudah-mudahan nanti ilmunya sangat bermanfaat, saya sendiri juga masih belum pernah mendengarkan secara lengkap tentang apa-apa yang akan dijalankan, apa yang telah dijalankan oleh Dr. Hen Saputra ini, Pak Direktur. Kemudian, terima kasih kepada moderator, yang telah memoderatori, yang akan memoderatori dengan baik, saya rasa cukup profesional ini moderatornya, biasanya menjadi pembawa acara di Fatur Ulin ini, saya tahu saya seperti itu, kemudian terima kasih kepada panitia semua yang di belakang layar, tetapi bisa mewujudkan acara ini dengan baik dan sukses. Kemudian, dengan dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim, seminar webinar kali ini, saya buka, dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya persilahkan kepada saudari moderator, untuk memandu acara ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Dr. Joko. Saya sebenarnya ini baru pertama kali juga nih, Pak, jadi moderator virtual ya. Kalau jadi MC, ya Pak, cuma MC reuni biasanya ya. Baiklah, para peserta webinar yang saya banggakan, sampailah kita pada acara pemaparan materi. Tapi sebelumnya, mungkin host bisa memperlihatkan terlebih dahulu, tata tertib pada webinar kali ini, dan bagaimana tata tertib dalam bertanya. Mungkin bisa di-share terlebih dahulu. Ini hanya ada dua aturan saja, saya kira ya. Yang pertama, ini mungkin di slide ke-2. Bisa diangkat ya. Pertama, para peserta, mohon untuk mematikan atau memute audionya, kalau video bisa terus berjalan. Kemudian nanti akan ada sesi sendiri untuk tata cara untuk bertanya ya. Mungkin nggak jalan ini ya. Baik, selanjutnya rasanya saya tidak perlu banyak lagi berkata-kata. Langsung saja, kita persilahkan pembicara pertama, yaitu Profesor Dr. Hadi Nur dari UTM, yang akan menyampaikan paparan tentang kimia siolid. Tapi sebelum Pak Hadi menyiapkan semuanya, mungkin saya akan terlebih dahulu membacakan CP dari Profesor Hadi Nur. Bisa diperlihatkan ya. Ini saya lihat CV dari Prof. Hadi Nur ini ada 22 lembar ya. Jadi mungkin saya hanya bacakan sebagian saja. Bisa diperbesar? Profesor Hadi Nur lahir di Bukit Tinggi tanggal 6 Mei tahun 1969. Berarti 7 tahun lebih muda dari saya, Pak. Sudah menikah dengan 3 orang anak. Kemudian karir profesional beliau sebagai Direktur of Institute Ibnu Sina Institute for Scientific and Industrial Research University of Technology Malaysia. Kemudian Ajang Profesor di Universitas Negeri Malang dan Direktur CS Nano Technologies. Dan ini masih banyak lagi ya. Saya bacakan 3 saja nih, karir profesionalnya. Kemudian pendidikan beliau. Beliau S1 Kimia di Institut Teknologi Bandung. Kemudian S2 Magister Teknik di ITB juga dan lulus dengan predikat cum laude. Dan S3 BSD-nya bidang kimia di UTM. Kemudian selanjutnya bisa dilihat di sini ada lebih dari 60 penghargaan yang sudah beliau peroleh sejak tahun 2004 sampai sekarang. Ini diantaranya sebagai food class professor, kemudian sebagai keynote speaker maupun sebagai invite speaker pada berbagai seminar internasional, sebagai guest lecture di beberapa perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya yang tak kalah pentingnya beliau merupakan atau sebagai founder dari MRC atau Indonesian Malaysian Research Consortium. Kemudian Research Grant beliau sebagai peneliti utama dari 22 proyek penelitian yang didanai baik oleh pemerintah Malaysia maupun di luar Malaysia. Nah ini selanjutnya yang tidak yang bikin saya wah itu ya publikasi ilmiah tidak bisa saya bacakan ini mungkin ratusan publikasi terlihat dari H-Index Kopus beliau sudah 23 kalau saya baru 2 Pak. Kemudian H-Index Google Schoolernya 30 ada saya baru berapa ya 6 saya kemudian kalau ingin mengetahui lebih lengkapnya lagi bisa dilihat di beliau itu punya blog dia aktif juga di media sosial yang lain itu bisa dilihat baiklah bagaimana Prop Hadi Nur apa sudah siap Prop Adi sudah siap apa kabar Prop Alhamdulillah baik bagaimana di Johor Malaysia masih lockdown ya sudah mulai aktif tapi Bapak ini di rumah kelihatannya ya Pak iya iya di rumah nanti habis ini saya ke kampus apa jendelanya Pak baik ya semoga saja pandemi COVID-19 ini segera berlaru ya Prop sehingga Prop bisa datang kembali ke Indonesia dan saya pun bisa berkunjung lagi ke Johor silakan selanjutnya saya persilakan saja Prop Adino untuk memulai presentasinya oke saya share dulu ya slide-nya oke saya share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua dan saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Ikatan Zoolik Indonesia yang telah mengundang saya untuk acara ini terutama kepada Presiden Ikatan Zoolik Indonesia yaitu Pak Joko Dr. Joko Hartanto dan juga kepada moderator Ibu Dr. Ani dan pengurus Ikatan Zoolik Indonesia Dr. Rino Dr. Yuni dan juga kepada Pak Hans Dr. Hans kita belum pernah ketemu Pak kita ketemunya di online oke kita mulai saja jadi saya Hadi Nur sekarang saya adalah pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia dan juga ajang profesor di Universitas Negeri Malang topik kita kali ini adalah mengenai kimia zoolik dan material yang berkaitan dengan itu karena prinsip kimia dari material zoolik dan yang lain-lain itu mungkin hampir sama ya jadi mungkin kita akan saya akan coba untuk elaborate kimia zoolik dan saya sekarang diamanakan sebagai associate editor di Frontier and Chemistry salah satu jurnal yang menurut saya cukup berimpak juga dan sebagai editor di seksi katalisis and photo katalisis jadi kita setiap tahun ada strategy board meeting di dalam strategy board meeting pada tahun 2018 pada tahun 2018 kita sudah memutuskan bahwa untuk menerima papers yang akan dipublikasikan di Frontier and Chemistry seksi katalisis and photo katalisis ini adalah paper yang betul-betul novel dari segi konsep dan juga dari segi researchnya yang paling penting adalah paper itu mestilah mendemonstrasikan hubungan antara sintesis struktur dan juga performance dari katalitik fotokatalitik yang akan saya highlight di dalam presentasi saya ini adalah bagaimana kita ingin mengkorelasikan antara struktur dengan sifat karena ini sangat penting di dalam solid state chemistry di dalam zeolite chemistry dan lain-lain sebagainya dan ini adalah contoh yang menurut saya menarik dan lucu juga kalau diketik perkataan di atas itu correlation is not causation itu kita akan keluar ini dan kita akan lihat di sini grafik yang hubungan antara autism dengan organic food sales artinya ada hubungan secara statistik antara penyakit autis dengan jumlah pemasaran dari makanan organik ini ini nampak korelasi yang sangat hebat kalau nilai R nya ini adalah 0.9 hampir satu tetapi apakah korelasi ini ada hubungan sebab akibat jadi di dalam ilmu kimia pun begitu ada orang yang mencoba menghubung-hubungkan tetapi sebenarnya dia tidak ada hikmah di balik itu tidak ada fondasi ilmiah yang cukup kuat untuk menghubungkan dan ini ada contoh kedua hubungan antara kualitas dari musik rock terhadap produksi minyak di Amerika hubungannya sangat cantik tapi kalau kita lihat ini walaupun ada hubungan tetapi kita melihat bahawa tidak logik dan begitu juga di dalam ilmu zeolid kita mestilah berhati-hati dan memerlukan pemahaman yang lengkap mengenai kimia daripada zeolid oke kita lanjutkan dan saya tidak menemukan perkataan yang cocok yang sesuai di dalam bahasa Inggris kemudian saya coba cari-cari dalam bahasa Indonesia mungkin ada hubungan orang yang memaksa-masa akan hubungan itu saya coba create satu istilah namanya cocokologi jadi cocokologi ini memaksakan kehendak sebenarnya menghubung-hubungkan kalau misalnya dari segi statistik seperti ini ada hubungan apa segala macam tetapi dari segi kimianya tidak ada hubungan sama sekali jadi mungkin kita boleh gunakanlah istilah yang cocokologi ini dalam apa namanya di dalam presentasi saya ini ini adalah salah satu gambaran bagaimana kita ingin mengkaji hubungan antara struktur dengan sifat dari Zolid ini ibaratnya seperti kisah enam orang buta melihat gajah kalau orang buta kan tidak bisa melihat dia dia hanya merabah-rabah saja dari gambar ini kelihatan sekali bahawa kalau dirabahnya ekornya oh ini dia bilang adalah tali kalau dia rabah perutnya oh ini adalah dinding jadi seperti itu kita mesti mempunyai perspektif yang lengkap ketika kita menulis ketika kita membuat proposal jadi janganlah kita berharap kepada cocokologi apa semua segala macam kita mesti harus foundation yang kuat terhadap hubungan ini jadi saya akan masuk ke kimia daripada Zolide ini adalah formula daripada Zolide dan kita tahu bahwa formula Zolide yang ortodoks itu dia mengatakan bahwa Zolide itu terdiri dari aluminium dan silikon dan kemudian oksigen kemudian ada ketions tetapi kalau kita lihat sekarang formula ini sudah di extend jadi ada extended formula of Zolide type material yang kita sebut sebagai Zolide type material kita boleh gantikan aluminium itu dengan atom-atom yang lain dan silikon pun dengan atom-atom yang lain jadi di dalam extended formula of Zolide type material ini kita boleh gantikan aluminium itu atau silikon itu dengan beryllium contohnya dengan boron contohnya dengan posporos contohnya dengan gallium contohnya dengan germanium contohnya jadi yang penting di dalam kita mencintesis Zolide itu kita harus memahami bonding konsep jadi mungkin saya akan ceritakan sedikit bonding konsep kemudian saya akan ceritakan beberapa pengalaman kita di lab di dalam menghubungkan antarastruktur dengan sifat daripada Zolide ini kalau kita lihat yang pertama ini adalah struktur ikatan dari silika silikon oksigen silikon oksigen silikon oksigen dan kita tahu bahwa silikon itu muatannya adalah empat positif dan berikatan dengan empat atom oksigen netral jadi silika itu adalah netral kemudian yang kedua kita lihat Zolide kalau kita gantikan silikon itu dengan aluminium aluminium kita tahu muatannya ada tiga positif kemudian berikatan dengan empat atom oksigen dia akan bermuatan negatif sehingga kita boleh lekatkan di situ kait iron dan kalau kait ironnya itu adalah proton dia akan bersifat sebagai asid atau asam kemudian ada jenis yang lain daripada Zolide bukan hanya aluminium silikon yaitu aluminium pospid molekular sif dan ini adalah bukan aluminium bukan silikon tetapi aluminium posporous aluminium posporous aluminium propors aluminium propors kita tahu aluminium itu negatif dan posporous itu karena 50 positif makanya kita akan dapatkan charge negatif positif negatif positif dan totalnya adalah neutral dan ini yang kita pahami mengenai ikatan dan ini adalah gambaran yang sederhana mengenai ikatan daripada Zolide dengan Zolide type material ok kita kita bicarakan yang paling bawah ini silikon pospid silikon pospid ini apakah mungkin ada material silikon pospid molekular sif yang ikatannya posporous oksigen silikon oksigen posporous seperti ini dan kita lihat bahwa backbone dia frame block dia adalah positif dan kalau kita boleh sintesis material ini kita akan boleh membuat zolide like material yang bukan bersifat asid tapi basah tapi sayangnya sampai saat ini tidak ada orang yang berhasil membuat ini kenapa karena dari segi energetik dari segi termodinamik dari segi ikatan kimia ini sukar terbentuk posporous oksigen silikon ini banyak teori yang menjelaskan itu contohnya Pauling Rule macam-macam teori yang boleh jelaskan itu kalau kita buat kalkulasi pun seperti itu oke kita lanjutkan yang paling penting adalah dalam kita sintesis zolide kita perlu memahami diagram ini fasa jadi kita perlu memahami komposisi yang mungkin dari molekulasi sebagai contoh misalnya ini adalah ada yang garis yang paling bawah ini aluminium dengan silikon yang kita tahu bahwa zolide itu silikon aluminium ratio maksimumnya adalah satu kalau lebih dari satu ada kemungkinan terbentuk yang disebut sebagai ikatan aluminium oksigen aluminium yang tidak mungkin terjadi ini kita sebut sebagai lawan Einstein rule jadi kalau kita memahami ini kita boleh membuat satu prediksi jenis material apa sih yang kita boleh sintesis apakah misalnya tadi saya sebut kalau kita sintesis silikon pospit molekulasi ini boleh tak kita buat ion exchanger base catalyst tapi sayangnya belum ada orang yang berhasil membuat material ini jadi pemahaman mengenai komposisi ini the basic of the bonding itu sangat penting di dalam kita memahami zolide kemudian ini adalah zolide like material aluminium pospit molekulasi dan kita tahu banyak restriksi di sini bahwa di dalam aluminium pospit molekulasi kalau kita tambahkan metal transisi metal ikatan aluminium oksigen aluminium tidak mungkin terjadi dari segi energetik kemudian metal transisi metal oksigen aluminium tidak mungkin phosphorus oksigen phosphorus phosphorus tidak mungkin kemudian metal oksigen metal juga tidak mungkin dan yang mungkin mana mungkin hanya di tengah-tengah ini saja metal oksigen phosphorus jadi pemahaman kita mengenai komposisi ini sangat-sangat penting untuk kita boleh memprediksi sifat daripada zolide dan bonding konsep ini memang banyak sudah dipahami oleh orang dan diterima bahwa dia mengatakan zolide itu mestilah framework dia itu natural atau negatif tidak pernah kita menemukan zolide yang framework positif seperti silikon phosphate tadi yang positif silikon oksigen phosphorus yang positif berasal dari fosfor atom itu jadi ini konsep yang kita terima dan kemudian ada yang saya ingin highlight adalah bahwa aluminium oksigen aluminium itu unlikely kita temukan di dalam zolide tetapi tidak semua yang peraturan itu diikuti kita pun seperti itu dalam hidup ada yang melanggar dan dalam ikatan zolide ini ada juga yang melanggar lois silikon dari ultramarine natural zolide ternyata dia menemukan bahwa possibility ada terbentuknya silikon aluminium oksigen aluminium jadi ini adalah satu bukti bahwa ada kasus-kasus tertentu lawan stand rule itu tidak diikuti kemudian yang perlu juga kita pahami dari mungkin basic chemistry mungkin kawan-kawan dosen yang mengajar inorganic chemistry yang mengajar fisical chemistry mungkin tahu zeolide itu dia terdiri dari tetrahedral coordination dari silikon aluminium dan sebagainya itu dan ukuran dari atom itu mestilah ideal untuk tetrahedral coordination jadi kita tidak mungkin memasukkan atom yang besar sehingga dia tidak ideal untuk tetrahedral coordination dan tidak akan stabil dia dan ini juga yang sangat penting dalam analisis walaupun misalnya kita menghasilkan zeolide yang XRD XRD-nya betul-betul hebat bagus kristalliniti tapi kita mesti hati-hati juga melihat komposisi contoh misalnya zeolide A zeolide A kalau 50 silikon dari kemikan analisis adalah satu oh sampelnya itu murni tapi kalau lebih dari satu artinya ada kemungkinan silikon itu berada di luar framework dan inilah yang penting sebagai orang kimia bagaimana kita memahami konsep-konsep yang sudah ada dan kita harus ada intuisi bagaimana kita meninterpretkan informasi yang ada di dalam riset kita oke ini contoh yang pertama yang saya belikan ada tujuh contoh tapi saya akan cepat saja untuk memberikannya mengenai struktur acidity properties relationship of the metal substituted aluminium phosphate merukasi kita tahu bahwa aluminium phosphate ini dia adalah satu jenis zeolide sapo alpo meapo dan segala macam di dalam IZA punya nomor kita temui dan kalau kita gantikan atom aluminium ini kita boleh mendapatkan charge yang lebih negatif framework yang lebih negatif dan kita letakkan asam di situ menjadi asam di situ menjadi asid di situ dan ini adalah proton dan pada tahun 2000 2001 ini peper ini receive 5 May accepted 8 May jadi tidak ada revisi langsung diterima selama tiga hari kita ingin menghubungkan antara ionic ukuran dari metal atom dengan acidity jadi ini contoh adalah structure properties relationship terhadap material meapo metal saturated aluminum phosphide melukerasi dan apa yang kita temukan adalah bahwa ada hubungan antara ionic ready besarnya ukuran dari metal itu dengan jumlah dari acid side dan kita menemukan juga bahwa kalau kita masukkan ke dalam framework itu adalah mangan dia kalau dibandingkan dengan zinc kobalt dan magnesium yang mangan ini lebih acid dibandingkan dengan yang lain lebih asam dibandingkan dengan yang lain dan berdasarkan paper ini pada tahun 2003 Profesor Kate Lowe dan co-workers dia dari David Friday Research Laboratory dia membuat kompetensional study dan dia di dalam paper ini dia mengatakan dia membandingkan dengan hasil eksperimen yang kita buat di lab di UTM dan dari kompetensional study apa yang dia perolehi adalah bahwa terbalik hubungannya itu dia mendapatkan bahwa yang paling acid itu yang paling asam itu adalah magnesium bukan mangan jadi ada terjadi ketidakcocokan antara eksperimental dengan teori jadi ini yang ingin saya highlight bahwa kita perlu juga membuat perspektif yang betul-betul komplit terhadap mengaitkan antara struktur dengan sifat itu kita kaitkan juga dengan hasil eksperimen itu dengan kompetensional study itu yang idealnya jadi apa yang dikatakan oleh author itu kenapa hasilnya berbeda dengan punya saya adalah bahwa kemungkinan konsentrasi daripada logam ini berbeda mereka memasukkan dalam komputasi hanya 1% kita dari eksperimental kita masukkan 10% dan dia bilang tidak mungkin 10% dia tidak stabil dan kemungkinan ada di fact site disitu dan segala macam oleh karena itu dia mengatakan bahwa untuk kita perlu mengetahui efek dari dopens ion tadi itu kita perlu ada riset yang proper dari komputasi dan eksperimental dan dari situ kita boleh nampaklah bahwa mungkin saya boleh propose KIZE itu buat satu apa namanya itu grup yang khusus untuk komputasi ini supaya apa namanya zeolite chemistry kita boleh maju yang kedua ini contoh yang kedua struktur struktur acidity properties relationship ini material yang related dengan zeolite aluminium MCM41 ini dikerjakan oleh Engpoh sekarang dia associate professor di universitas sains malaysia apa yang kita buat di situ adalah kita ingin aluminium MCM41 aluminium MCM41 kita ingin buat bronze acid saja karena kalau kita lihat struktur dari proton aluminium MCM41 yang sudah ada itu dia bukan hanya bronze acid tetapi dia juga ada lewis acid dari extra framework aluminium dan juga bronze acid yang berasal dari aluminium yang di dalam framework jadi isunya bagaimana isunya adalah bahwa untuk memasukkan aluminium ini ke dalam framework itu sangat terbatas jadi bagaimana kita boleh menghasilkan only bronze acid di dalam MCM41 kita dan ini yang kita lakukan kita hanya melakukan sulfonasi dengan membuat sulfonasi dengan menggunakan sulfur acid yang kita lakukan dalam tuluin dan kita analisis dengan berbagai metod NMR FTR dan segala macam teknik analisis dan kita mendapatkan bahwa yang lewis acid tadi dia berubah setelah disulfonasi yang aluminium yang extra fan bore lewis menjadi aluminium sulfid yang tidak ada cas bukan lewis acid dan aluminium di sini dia akan bertambah bronze acid dengan adanya sulfonic acid group di situ dan inilah yang menarik dan sehingga kita mencoba untuk membuktikan dengan pridin absorption dan ternyata memang material sulfid aluminium SCM41 yang kita sudah modifikasi dari protonated aluminium SCM41 itu hanya memiliki bronze acid saja ini adalah contoh dari hubungan bagaimana kita mengaitkan struktur dengan keasaman dan kita coba tes dengan reaksi butylation of enol dan kita dapatkan bahwa material kita lebih aktif dibandingkan dengan ZSM5 karena dia hanya memiliki bronze acid yang sahaja dan sangat kuat contoh kedua adalah mengenai struktur catalytic properties relationship of sulfated zirconia TS1 ini adalah projek PhD dari Pak Didik Pasiteko sekarang profesor di ITS dan kita menggunakan titanium silica light jadi apa yang kita pikirkan adalah bagaimana kita membuat material ini titanium silica light itu berfungsi sebagai vital functional catalyst karena kita tahu TS1 itu adalah oxidative catalyst kita letakkan active site yang lain yang kita sebut sebagai acidic active site dan kita tidak letakkan dimana-mana kita hanya letakkan di luar external surface area saja kenapa karena kita ingin membuat consecutive reaksi ini adalah sebelah kiri ini alkene dia akan oxidize menjadi epokside dan kemudian hidrolisis jadi reaksi epoksidation ini dia memerlukan oxidative active site dan reaksi epokside menjadi hidrolisis ini dia memerlukan apa yang kita sebut sebagai ACD active dan kita tahu dalam teori yang sudah ada di titanium silicate bahwa hydrophilicity semakin dia kenapa dia sangat aktif karena internal part dari titanium silicate light itu bersifat hydrophobic dan reaksi kita dari kiri ke kanan ini dia semakin ke kanan konsekutif ini dari alkene epokside dan diol ini dia semakin hydrophilic dan kita berharap dia boleh menjadi efektif dan inilah katalis yang kita sintesis dan ini kita tes epoksidation of 1-octin kita tes dengan hydrolysis of epoksi of octin dan untuk proof of the concept kita ubah-ubah active side kita sulfonate sebagai kita ubah juga menjadi nobic acid sebagai keterliti active side kemudian contoh yang lain adalah mikroporos material adalah OMS2 jadi ini adalah riset structure acidity properties relationship of manganese okside oktahedral molekulasi jadi OMS2 berbeda dengan geolid material ini bukan tetahedral tetapi dia disusun dari MNO6 oktahedral unit jadi berbeda dengan geolid dan material ini biasanya digunakan sebagai oksidatif catalyst untuk oksidasi dan dalam riset ini kita berpikir bagaimana caranya kita ingin meningkatkan katalitic activity untuk reaksin dan kita berpikir dengan cara menambahkan titanium ke dalam struktur ini dan ada tiga cara yang pertama dengan direct synthesis yang kedua dengan impregnasi yang ketiga dengan mechanical mixture kita boleh membayangkan dengan ketiga cara itu yang direct synthesis itu dia akan masuk dalam framework ini yang kita harapkan kalau impregnasi non-framework kalau mechanical mixture kita campur saja dengan titanium powder separate phase dan apakah ada hubungan antara lokasi dari titanium ini terhadap katalitic activity itu yang kita ingin lihat dan inilah dari XRD kita boleh nampak bahwa antara campuran mechanical mixture impregnation dan direct synthesis kita tahu bahwa di mana atom daripada titanium itu berada dan ini chemical composition dan physical properties kita nampak bahwa location of the titanium artist itu ada di framework ada di non-framework dan dari hasil eksperimen oxidation of styrene itu kita boleh menyimpulkan oh tidak perlu sebenarnya kita masukkan titanium itu dalam framework karena di luar framework saja ekstra framework saja katalitic activity itu sudah cukup bagus artinya ini juga penting lokasi bukan hanya kita desain bagaimana kita mendesain apa namanya di dalam zeolite atau mikroporos material mesoporos material catalytic activity tapi lokasinya itu dimana dan ini adalah contoh bahwa lokasi di dalam framework itu tidak penting di luar framework pun dia akan ada kontribusi terhadap catalytic activity ini kesimpulannya framework of titanium species have no efek enhancement of catalytic activity oke saya tinggal 6 minit lagi ini contoh oh ini salah ini student ini student yang lain ini ini adalah contoh yang lain struktur acidity properties of relationship of gallium zeolite beta gallium zeolite beta jadi kita ingin melihat bagaimana kalau kita tambahkan gallium ke dalam zeolite beta kalau kita tambahkan dalam konsentrasi yang kecil sekitar 3% dan kita buktikan dengan SRD dengan FTR dan lain lain sebagainya kita boleh membuktikan bahwa gallium itu berada pada posisi framework jadi ini kita sebut sebagai isomorphous substitution tapi kalau kita naikkan gallium tadi 7% sampai 25% dia posisinya itu bukan lagi di framework tapi mungkin bukan mungkin dia akan berada ada sebagian yang di luar dan bukan lagi dia contribute terhadap bronze tetapi lewis acid akan muncul disitu jadi disini kita boleh mendapatkan kita berpikir bahwa kita boleh mengontrol jumlah dari bronze dan lewis acid dengan cara mengontrol jumlah gallium yang kita tambahkan kepada zoolib beta dan kita tes ini dengan Friedecraft Aquilation dan kita tahu bahwa Friedecraft Aquilation dalam homogenous catalysis dia memerlukan lewis acid tetapi dalam heterogeneous catalysis kadang-kadang lewis acid itu berperanan tidak apa namanya bronze acid itu juga berperanan jadi dua-duanya berperanan bronze stat dan juga lewis oke dan yang kita dapatkan adalah adanya sinergetik efek kalau kita boleh adjust bronze acid 50% lewis acid 50% kita akan dapatkan optimum katalitic aktiviti disini kita boleh mengatakan bahwa dua-dua dari acid itu berpengaruh kalau di dalam homogenius catalytic sistem orang organik akan selalu bercerita bahwa lewis acid tapi berbeda sekali kalau kita applykan ke dalam heterogeneous catalysis dan kita disini boleh demonstrasikan bahwa bronze acid juga berperanan disitu dan ada sinergetik efek disitu dalam slide yang sebelumnya kita sudah tunjukkan oke dan ini contoh yang lain struktur proton conductivity organof sulfonic acid funksional zeolite ZSM5 ini dari Gui Liki student master dan kita coba memodifikasi eksternal surface ZSM5 dengan berbagai cara kita letakkan sulfonic acid kita letakkan sulfonic acid untuk supaya banyak yang link dengan polystyrene kemudian kita letakkan ZSM5 dengan menggunakan sulfonic acid dengan menggunakan venetriclorosiline dan inilah hasilnya dari modifikasi itu dan seperti yang kita sudah pikirkan sebelumnya bahwa kalau semakin banyak sulfonic acid tentulah water aptec kapasitinya meningkat dan juga kemungkinan proton conductivity meningkat dan ternyata dari hasil eksperimen kita sudah buktikan bahwa memang proton conductivity meningkat karena sulfonic acid itu banyak dia lompat proton itu lebih mudah lompat ke dalam di dalam struktur itu dan ini adalah material yang mungkin boleh kita gunakan sebagai di dalam membran di full cell oke ini yang terakhir masih ada waktu 2 menit lagi ini adalah kita menggunakan zeolite untuk kita propose ada new konsep di dalam katalisis yang kita sebut sebagai face boundary katalisis dan student yang membuat riset ini adalah Yun Hao sekarang beliau di Hong Kong City University dan Amir Faisal sekarang di Beijing bekerja di oil company dan Rasidah Razali dan kita gunakan zeolite apa perbedaan antara face boundary katalisis dengan sistem yang lain kalau face transfer katalisis perlu pengadukan homogenis kalau face boundary katalisis kita modifikan semenikian rupa katalisis itu sehingga dia terletak di atas fasa ini ini adalah imusible liquid system organik dan acus jadi antara minyak dan air katalisis terletak di situ tak perlu diaduk tak tidak perlu di apa kan di 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 sehingga kita boleh melakukan dan inilah contoh gambar yang kita lihat bahwa katalisis itu terletak di batas fasa dan yang paling penting adalah dalam konsep ini kita ingin menghasilkan apa yang disebut sebagai amphiphilic surface jadi sebahagian dari zoolight itu permukaannya hydrophobic dan sebagian adalah hydrophilic bagaimana kita membuatnya ini adalah contoh yang paling simple dan saya membuat ini di lab hampir 6 bulan ini supaya terjadi boleh mendapatkan amphiphilic partikel kita tambahkan sedikit air sehingga ada aggregation kemudian yang di tengah kalau ada aggregation di tengah ada air sehingga OTS ini sebagai yang membuat dia alkyl siligrub yang membuat dia hydrophobic itu hanya akan modifikan eksternal surface ini dan bukan di dalam aggregation itu sehingga kita akhirnya mendapatkan amphiphilic partikel boleh kita letakkan di atas fasa dan kita telah buktikan bahwa tanpa pengandukan katalit aktiviti akan boleh berlangsung dan ini adalah contoh bagaimana mekanisme terjadinya apa namanya itu keuntungan kita mempunyai amphiphilic partikel yang sebelah kiri ini adalah hydrophilic sebelah kanan ini eksternal surface yang alkyl silil yang di tengah ini sebahagian saja yang alkyl silil hydrophobic apa yang terjadi yang terjadi adalah kalau hydrophilic semua yang akan pertama kali dahsyat tentunya hydrophilic kalau hydrophobic karena masih di dalam itu masih ada apa namanya hydrophilic part yang tidak kita modifikan dia boleh absorb kalau amphiphilic apa yang terjadi dia akan simultan absorb karena dia terletak di batas fasa bahagian yang hydrophilic dia akan absorb yang hydrophilic bagi hydrophilic dia akan masuk lebih dan katalitic active site kita letakkan di tengah-tengah ini sehingga dia efisien akan menjadi katalist yang boleh bekerja di dalam katalitic oxidation tanpa mengeluhkan pengadukan kita coba proof of the concept dengan mengubah hydrophilic source OTS dengan fluorine ini Yun Hao yang buat active kita ubah niubic acid titanium niubic acid untuk oksidation jadi apa yang telah saya ceritakan sebelum ini di dalam zeolite chemistry di dalam riset zeolite itu kita perlulah kembali ke basic bagaimana kita melakukan riset apa yang saya sebut sebagai epistemologi kalau yang suka baca buku filsafat mungkin kenal dengan aristotle dia mengatakan bahwa experience and reason itu sangat penting dan sains itu berkembang dari start pertama kali itu dari curiosity kemudian akan menghasilkan knowledge dan knowledge itu datangnya dari mana dari experience and reason dan di dalam ilmu zeolite ini dan ilmu yang lain-lain kita orang kimia experience itu dari experimental dan reason itu dari theoretical computational oleh karena itu ini mungkin usulan saya kepada IZE perkuatlah mungkin grup kita yang support experimental punya kita bukan hanya application tetapi kita juga linkkan antara experimental kita itu dengan theoretical dan kompetisional jadi itu mungkin yang boleh saya sampaikan sudah 32 menit ini adalah slide terakhir Alhamdulillah kalau berfoto sekarang tinggal saya seorang saja dengan Dr. Lee dengan yang empat-empat di tengah ini Safrina dan saya ini sekarang dosen di UTM yang belakang ini semua sudah lulus jadi mereka yang support kita dalam melakukan penelitian di UTM dan saya mengucapkan terima kasih dan kepada mahasiswa PhD saya kemudian postdoc saya yang telah men-support riset yang kita lakukan di UTM wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Ibu Ani waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Adinur presentasi yang sungguh luar biasa tadi dengan mengambil tema atau menyampaikan bagaimana kimia zeolite dan material yang berkaitan dengan zeolit tersebut jadi kalau kita ingin melakukan suatu riset tentang zeolit tentu saja kita harus mempelajari dulu komposisi struktur dan sifatnya sehingga kita bisa mengaplikasikannya atau memanfaatkannya misalkan sebagai katalis atau sebagai molekulersip tadi saya tergelitik juga ingin bertanya cuman di akhir-akhir ternyata sudah terjawab jadi saya ingin menanyakan tadinya bagaimana bifungsional dari katalis dari zeolit ini ternyata tadi yang bersifat amphipidik itu jadi bisa bertindak sebagai hidropobik juga mungkin sebagai hidropobik baiklah mungkin kita sampai pada ya dari penyampaian tadi mungkin banyak sekali yang ingin ditanyakan oleh para peserta tapi sebelumnya mungkin bisa diperlihatkan kembali bagaimana tata cara untuk bertanya mungkin diperlihatkan di share dulu sampai mempersiapkan tata cara bertanya pada webinar ini pertama klik dulu tombol dari partisipan ini ada di bawah dari ruang zoom ini ada partisipan kemudian di klik kemudian step kedua di klik tombol raise hand yang ada di bawah dari ruang zoom ini dan yang terakhir di step ketiga para peserta silakan menunggu giliran untuk bertanya sesuai dengan urutan dan akan dipersilahkan nanti oleh saya untuk menyalakan mikrofonnya baik bagaimana saya akan lihat di chat room apakah sudah ada yang mau bertanya silakan raise hand ada empat partisipan yang raise hand mungkin saya akan lihat di sini pertama persilahkan Bapak mungkin ya Bapak Poniran untuk menyampaikan pertanyaannya silakan Pak Poniran dinyalakan mikrofonnya Pak Poniran sudah sudah oke silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disampaikan intansinya dari mana ya baik Bu perkenalkan nama saya Poniran saya dari Universitas Riau di Bekanbaru sangat luar biasa sekali ilmu yang sudah disampaikan oleh penyaji jadi yang ingin saya tanyakan adalah dari tadi Profesor belum menyebutkan metode-metode yang dilakukan untuk sintesis zeolit di Malaysia jadi saya ingin mengetahui apakah berbeda metode yang ada di Indonesia dengan yang di Malaysia mungkin Profesor bisa disebutkan satu atau dua saja begitu terus yang kedua Prof saya ingin menanyakan juga sebenarnya fasa terbentuk zeolitnya itu di di waktu proses apa ya misalnya ketika menggunakan metode reflux zeolit terbentuk pada saat aging atau pada saat refluxnya terima kasih Prof atas jawabannya oke mungkin langsung saja Pak biar tidak lupa terima kasih Pak Puniran jadi metode karena tadi dari presentasi mungkin yang dapat kita yang saya sampaikan tadi kita akan mendengar nanti Pak Hans saya riset saya fokus kepada fundamental sebenarnya jadi bukannya aplikasi jadi kalau dicari bagaimana aplikasinya mungkin akan sukar dari grup kita karena dulu Ibnu Sina itu namanya Ibnu Sina Institute for Fundamental Science Jadi kita ingin betul-betul ingin riset di dalam fundamental jadi proses sintesis yang kita gunakan adalah sintesis yang biasa digunakan oleh orang lain dan kita follow apa yang telah dilakukan oleh orang lain jadi tidak ada tidak ada yang baru di situ ya hidrol termal sintesis kita gunakan autoclave dan kadang-kadang kita try and error ya coba-coba dan saya pernah sintesis material APO VPI 5 Virginia Plotinic Institute nomor 5 VPI 5 dan sampai sekarang saya tidak berhasil men-sintesis itu walaupun saya sudah follow betul-betul resep yang ada di jurnal jadi kadang-kadang dalam proses sintesis ini perlu ada juga laki kita kreatifitas kita dan segala macam mungkin kawan-kawan di Indonesia mungkin lebih lebih apa namanya itu lebih berpengalaman Dr. Rino saya tahu dia banyak sekali sintesis zeolit kemudian Pak Joko juga mungkin lebih banyak pengalaman tapi yang penting sekarang ini bagaimana sebenarnya dalam pembicaraan kita itu kita mengaitkan itu struktur dan propetis itu dan mengenai fasa terbentuk saya tidak pernah melakukan penelitian ini Pak tetapi kita percaya ada step-step fasa terbentuk tergantung kita kalau kita ingin mengkaji mengenai fasa terbentuk kita harus betul-betul ikut stepnya kan dan bukannya mudah kita mengetahui dimana dia terbentuk apa semua segala macam kita perlu peralatan yang mungkin menggunakan saks lah kita gunakan di tengah-tengah itu kita analisis dan bukan yang hal yang mudah jadi mungkin saya tidak bisa menjawab secara lengkap ini karena riset kita apa yang kita telah buat itu ya hanyalah mengaitkan ingin kita mencoba masalah itu contohnya bagaimana kita improve the brown state acidity bagaimana kita modify permukaan luarnya dan kemudian sebagainya begitu Pak Moniran baik Prof terima kasih banyak atas jawabannya sudah cukup ya Pak Moniran selanjutnya ini Bapak Insinyur Edi Kapitoyo mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa di unmute ya silahkan Pak Insinyur Edi Kapitoyo terima kasih terima kasih halo ya ya sudah terima kasih Ibu Dr. Ani saya telah diundang ikut dalam webinar ini terima kasih tadi saya sudah mendengar penjelasan dari Prop Hadi Nur sangat bagus tapi mohon maaf mungkin saya terlalu jauh itu ya itu ilmu yang dari orang-orang kimia itu yang apa yang dikeluarkan ya padahal saya dari teknik mesin Pak tapi tidak ada masalah sebetulnya saya ini dari pelaku bisnis saya ada perusahaan namanya PT Krayogine utama sudah sejak lama saya melakukan bisnis ini sebagai trader sebagai trading company saya mencari-cari selama ini kan saya menjual yang namanya molecular ship dan activated alumina Pak nah itu kan saya cek di browser nyata dibuat dari geolib tapi teknologi mereka sangat tinggi Pak saya produk dari UOP Pak dari Inggris sekarang UOP itu menjadi UOP Honeywell ya nah itu saya beli dari sana saya jual ke perusahaan-perusahaan gas industri di sudut Indonesia nah itu ada salah satu perusahaan yang mana memproduksi alkohol seperti itu adanya di Surabaya nah itu lumayan Pak dari situ kita bisa dapat profit padahal saya beri berapa dolar saya jual bisa sampai 77% Pak keuntungan saya gitu tapi makanya saya tuh ingin disini bagaimana sih kita membuat aluminium aluminium apa apa namanya tadi melukersip atau aktivitas alumina gitu saya pakai 3A sama 4A Pak kalau yang tip melukersipnya padahal kan produksi itu kan sebetulnya bisa dibuat di Indonesia ya Pak ya dan bahan baku juga banyak itu kenapa nggak dibuat sama produksi di Indonesia gitu Pak baik terima kasih bagaimana Pak Mahathir mungkin pertanyaan ini lebih layak dijawab oleh Pak Hens ini karena ini berkaitan dengan aplikasi ya saya mungkin cerita pengalaman saya waktu di Malaysia ada seorang yang pebisnis juga datang ke lab dia membawa seperti kalau kita perhatikan tanah ya bentuknya seperti tanah warnanya itu warna agak kemerah-merahan oh dalam hati saya pasti banyak banyak besi ini karena warnanya agak merah tapi dia sudah ekspor ke Taiwan dan dia di brosurnya mengatakan bahwa itu adalah zeolite dan waktu kita tes memang daya absorpsinya luar biasa kita coba pakai tinta saja dalam beberapa detik langsung dia absorb tetapi waktu kita karakterisasi dengan XRD dengan semua teknik analisis itu tidak ketemu itu Pak zeolite itu jadi artinya apa kita di dunia mungkin orang bisnis mungkin dia tidak berpikir hubungan antara struktur dengan propertis dia tidak berpikir yang dipikirkan adalah oh material ini luar biasa sifatnya cuma saya ingin juga kita sebagai orang yang orang kimia ini contoh seperti material yang diimport dari luar negeri itu kita mungkin boleh Pak kita improve sifatnya kita improve misalnya apa namanya itu untuk sesuai dengan keperluan lah untuk sesuai dengan keperluan lah absorpsinya kah proton kondaktivitinya jadi apa yang ingin saya sampaikan sekarang ini kita perlu ada kerjasama di bawah payung EZE ini antara orang pebisnis seperti Pak Edi dengan Pak Hans dengan orang-orang kami yang hanya di lab saja saya tidak pandai bisnis Pak seperti Pak Joko juga dia punya perusahaan punya EZE ini jadi ini kita satukan Pak tapi kami dari dari aspek kimia dari segi fundamental sini kita akan support apa masalahnya itu kita akan coba atasi contohnya misalnya strukturnya kita tidak tahu tapi materialnya luar biasa mungkin bukan ZEOLAT itu tidak masalah tapi karena aplikasinya luar biasa dia kita boleh ekspor jadi mungkin ada material yang lebih hebat lagi dari ZEOLAT yang sifatnya itu dia bukan ZEOLAT tetapi daya asofsi luar biasa mungkin ada karbon di situ kemudian ada ion di situ kita tidak tahu mungkin itu Pak yang bisa saya jawab tapi nanti Pak Hans mungkin boleh lebih jawab lagi lebih jelas saya kira sudah cukup jelas ya Pak Edi atau stay saja dulu nanti akan ada pembicara kedua yang ahli dalam molekulasi dulu baik penanyaan selanjutnya dari Muhammad Muad Al-Kah Al-Hafiz silakan untuk memberikan pertanyaannya Muhammad Muad Al-Kah Al-Hafiz kalau tidak mungkin ke selanjutnya saja ada lagi Bapak Jumairi dari UNES Bapak Jumairi silakan untuk memberikan pertanyaannya sudah di... ya halo ya silakan Pak Assalamualaikum Bu Moderator terima kasih Pak Prof Nur Hadi terima kasih saya Pak Jumairi dari UNES yang dulu beberapa kali kita ketemu di kimia maupun fisika ya sudah tidak asing lagi mungkin satu saat kita jumpa lagi Pak Adi Nur ada beberapa hal yang pertama tadi saya sempat agak bingung atau mungkin saya salah tentang tadi rentangan rasio SIAL tadi yang dari siulit itu dikatakan siulit itu apabila antara 0 sampai 1 saya selama ini kadang ada siulit yang SIAL yang tinggi sedang dan tinggi itu juga siulit ini mohon mohon penjelasan tapi mungkin kurang kurang rentangan yang harus dibatasi di sampai dengan 1 kemudian yang kedua dalam tadi modifikasi permukaan tadi itu itu apakah yang dilakukan untuk keperluan aplikasi katalis dengan aplikasi adsorben itu apa ada karakteristik sendiri atau beda perlakuannya yang satu untuk tujuan katalitik yang misalnya untuk tujuan sebagai adsorben multifungsi misalnya itu dulu Pak Pak Brok terima kasih terima kasih Pak Jabari selamat berjumpa lagi walaupun kita online di covid ini tadi memang silikon aluminium rasio itu kalau kita kaitkan dengan struktur kita melihatnya silikon aluminium rasio itu adalah bisa berdasarkan total berapa jumlah silikon dan aluminium tetapi apakah silikon aluminium rasio itu dia dalam posisi di framework kadang-kadang silikon itu bukan di framework Pak dan kalau seandainya misalnya ada aluminiumnya lebih banyak daripada silikonnya itu yang saya sebut tadi akan sukar dia terbentuk aluminium oksigen aluminium yang kita sebut sebagai Lawenstein Rule jadi itulah batasannya dari teorinya bahwa kalau aluminiumnya banyak lebih daripada 50% itu gak mungkin dia dalam bentuk posisi framework dia pasti dari Lawenstein Rule itu dalam posisi ekstra framework jadi dalam analisis kita itu penting kita mengetahui dimana itu silikonnya dimana itu aluminium dan salah satu cara kita ingin mengetahuinya dengan menggunakan NMR solid state NMR Pak solid state NMR ya dari situ kita tahu rasio dia silikon aluminium yang di framework dan dari aluminium NMR kita tahu mana aluminium itu apakah di framework apakah di ekstra framework itu yang pertama yang kedua mengenai zeolite untuk katalis dan absorbent kita pahami dulu Pak yang untuk proses katalisis proses katalisis itu akan berlaku jika adanya absorpsi di permukaan kalau tidak ada absorpsi dia tidak akan berlaku jadi proses yang pertama itu substrat itu akan absorb kemudian dia akan terjadi reaksi di permukaan dengan katalisis kemudian dia disopsi problemnya adalah dalam katalisis dengan absorpsi itu dia produk ini tidak boleh kuat dia absorpsi Pak kalau dia kuat absorpsi dia tidak akan lepas itu produknya jadi itulah perbedaan antara absorpsi dengan katalisis kalau absorpsi itu kita ingin tarik dia supaya dia tidak lepas tapi dalam katalisis kita absorb dia katalisis reaksi dan produknya itu jangan terlalu kuat terikat ini harus lepas jadi harus ada balans dia maksudnya adanya kesimbangan tidak terlalu kuat tidak terlalu lemah jadi proses inilah perlu kita pahami untuk kita ingin menggunakan material apapun termasuk zeolite apakah dia itu bagus untuk absorpsi bagus tidak seharusnya misalnya dia oke untuk absorpsi dia bagus katalisis tidak karena absorpsi itu berbeda prosesnya dengan katalisis katalisis itu di absorb reaksi kemudian di disop produknya kalau dia kuat sekarang absorb produknya tidak akan lepas lepas Pak dia akan berada di katalisis itu di dalam itu di dalam zeolite itu itu mungkin jawaban saya Pak terima kasih terima kasih Bu Andi terima kasih selanjutnya sudah ada Muhammad Buad Al-Khafiz Pak Muhammad sudah siap sudah pergi sepertinya ya baik selanjutnya ada dari Ibu Ayu Sriwah Yuni Ibu Ayu dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya ya terima kasih terima kasih kepada Ibu Moderator saya ingin bertanya kepada Pak Bapak dari instansi saya Sriwani dari Universitas Andalas terima kasih kepada Ibu Moderator dan tadi saya telah mendengar beberapa penjelasan dari Bapak Prof. Hadinur penjelasan yang sangat menarik terutama tadi pada sistem apa face boundary sistem katalis yang ini saya tanyakan pada sistem tersebut apakah tidak ada berpengaruh skin efeknya artinya apakah wadah luas perbukaan wadah yang kita gunakan dari reaktor dan juga volume dari masing-masing fasa apakah berpengaruh terhadap proses katalisis atau tidak karena kan tadi kata Bapak tidak perlu lagi disetir atau tidak perlu lagi diaduk campuran dari masing-masing substratnya itu saja mungkin cukup terima kasih Bu Ayu sangat berpengaruh Bu jadi kita sudah melakukan eksperimen dengan luas permukaan yang dari kecil sampai besar jadi inilah permasalahannya dari face boundary katalisis itu waktu kita publis paper tahun 2000 di kemikal komunikasi kemudian di jurnal katalisis reviewer punya komen adalah seperti ini dia bilang bahwa in term of the scientific ini fenomena yang menarik tetapi untuk diaplikasikan sukar karena kita perlu wadah yang luas permukaannya itu besar jadi bagaimana kita harus mendesain reaktor yang betul-betul face boundary nya itu luas jadi ini permasalahan dan oleh karena itu sampai saat ini ini hanya pada level konsep saja dan kita belum aplikkan untuk katalisis ini di dalam real agak sukar dan apa namanya ini sudah pertama kali kita publis 2000 sampai sekarang 2020 masih karena betul ya bahwa semua yang kita buat riset di lab itu harus ada manfaatnya walaupun ini menarik dari segi scientific tetapi dari segi aplikasi memang agak sukar diterapkan di real karena memang kita harus punya surface yang luas supaya boundary itu juga luas dan materialnya itu harus terletak di batas fasa mungkin itu Bu jawabannya sudah cukup jelas Baiklah mungkin masih banyak pertanyaan mungkin nanti bisa kita lanjutkan karena setelah pembicara kedua kita masih ada bincang-bincang dengan kedua narasumber dan Presiden Isi kita sampai pada pembicara kedua dari Bapak Dr. Insinyur Hensaputra M Engineering baik untuk lebih mengenal beliau akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Dr. Insinyur Hensaputra mungkin bisa di-share nah sama ini juga Bapak Hens CV-nya sampai 15 lembar jadi mungkin saya akan membacakan sebagian saja yang pertama Dr. Insinyur Hensaputra M Engineering lahir di Gisting Lampung 18 April 1972 berarti 10 tahun lebih muda dari saya Pak sudah menikah dengan dua orang Putra pendidikan PhD in Engineering Manufacturing and Material Engineering di International Islamic University Malaysia kemudian Master of Chemical Engineering Material Engineering Science di Osaka University Jepang dan S1 di jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Petran Yogyakarta Kemudian saat ini beliau sebagai Direktur Pusat Sumber Daya Energi dan Industri Kimia BPPT Keahlian beliau di bidang Porous Materials Development and Characterization Membrans and Molecular Sip Sintesis dan Karakterisasi Kemudian Separasi dan Purification Water and Wash Water Treatment dan Baterai Kemudian bisa dilihat juga di sini ada lebih dari 80 publikasi baik publikasi ilmiah nasional maupun internasional ini banyak sekali Pak Hens kemudian beliau sudah memperoleh 4 buah patent 4 buah patent dari Indonesia dan 3 buah patent dari Malaysia kemudian terus ini ya publikasinya selanjutnya bisa dilihat penghargaan ini penghargaan juga sudah banyak beliau peroleh diantaranya Satya lancana karya Satya 10 tahun kemudian medali-medali dari berbagai inovasi dan temuan dari penelitian internasional jadi itu CP yang bisa saya sampaikan baik bagaimana Pak Hens sudah siap baik Pak Hens sudah siap apa kabar Pak Hens Alhamdulillah dimana ini Pak masih WFA atau sudah WFO sudah WFO silahkan untuk menyampaikan peparan materinya Pak baik terima kasih Ibu Dr. Ani sebagai moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua yang saya hormati Prof. Joko sebagai Presiden Izi kemudian seluruh panitia Prof. Hadinur Alhamdulillah bisa berjumpa di sini dalam acara yang sangat menarik ini dan kalau tadi memperhatikan apa yang sudah dipresentasikan oleh Prof. Hadinur sangat menarik dan ini mendukung sebenarnya kegiatan yang kami lakukan di BPPT serta yang saya hormati seluruh seni senior di Izi dan hadirin yang berbahagia pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan secara garis besar tentang aplikasi ZioLit di pusat kami yaitu pusat teknologi sumber daya energi dan industri kimia jadi mengarah kepada implementasi di bidang energi maupun di industri kimia sebetulnya memang banyak yang sudah dilakukan ada yang sudah sampai skala industri dan ada yang masih validasi di akan scale up dari skala lab ke pilot plan kalau bapak atau ibu hadir datang ke Indonesia bahwa kantor kami ada dua yang kami di Jakarta yaitu di gedung 2 BPPT sekarang namanya menjadi gedung BCHBB kami berada di lantai 11 kalau di Tamrin di Serpong itu ada di gedung klaster energi di gedung 625 dan di gedung 225 jadi kalau dilihat dari peta Puspitek ini ada di sini di dekat B2TKE kalau di sini lebih terkenal LSDE dari pintu depan akan melewati kebun provinsi kemudian yang kedua adalah di dekat laboratorium uji konstruksi ini adalah lab proses ada di sini jadi semua hadirin apabila ada kesempatan untuk berkunjung ke lab kami silakan kami terbuka untuk kerjasama dengan seluruh hadirin dalam rangka mengembangkan teknologi yang terkait dengan sumber energi dan industri kimia dan banyak sekali sebenarnya laboratorium yang tersedia di Puspitek ini antara lain untuk industrial engineering teknologi kemudian ada material and process teknologi kami yang energi teknologi ini ada di gedung 625 geosistem teknologi dan sebagainya jadi ini sangat terbuka untuk bisa bekerjasama dengan BBPT kemudian ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh prokabino tentang apa itu Zioleet ini hanya untuk pengantar saja saya kira kita lewati dan kita juga sudah mengertai bahwa Zioleet itu strukturnya sangat banyak ini sudah di klasifikasikan oleh EZ ikatan Zioleet International Zioleet Association ya international mirip dengan EZ ya cuman ini bedanya A belakang ini berarti internasional jadi memang strukturnya banyak sekali dan ini dari struktur ini pun berkembang lagi menjadi modified zeolite atau zeolite like structure dan sebagainya tadi sudah dibahas juga oleh dan aplikasinya juga banyak ini adalah kelompok zeolite yang sering disebut-sebut dan aplikasinya sudah banyak sampai ke tingkat industri seperti tadi juga pertanyaan Zioleet A Zioleet A ZSM5 juga sudah banyak dipakai jadi dari struktur zeolite yang banyak tadi belum semuanya implementasi sampai ke tingkat industri dan kalau kita bicara dengan zeolite itu adalah force materials maka juga terkait dengan aplikasinya sebagai membran ini kalau membran banyak sekali yang bisa diaplikasikan antara lain untuk pemurnian oksigen atau pemisahan oksigen dan nitrogen ini oksigen biasanya digunakan untuk rumah sakit misalnya dan nitrogen nitrogen ini kalau di Indonesia banyak dipakai untuk mengisi ban mobil ini salah satunya itu dan banyak juga implementasinya di industri jadi kemudian kalau kita lihat zeolite di Indonesia zeolite itu kan ada dua ada zeolite sintetis ada zeolite alam Indonesia itu kaya dengan berbagai zeolite alam yang tersebar di beberapa wilayah ini yang sudah dipetakan oleh PPTM di Bandung ini baru beberapa wilayah saja tapi sebenarnya di wilayah-wilayah yang lain bukan berarti tidak ada ini belum terpetakan pada waktu itu dan mungkin ada beberapa peneliti atau pengusaha yang berada di wilayah-wilayah lain yang belum masuk di sini mungkin nanti dari database easy bisa di update untuk bisa kita ketahui dan saya kira sangat menarik tentang database ini mungkin perlu di validasi nah sayangnya pengembangan atau implementasi dari zeolite alam ini menjadi menurun ya akibat belum siapnya teknologi untuk mengolah zeolite alam tersebut karena masuk dalam undang-undang minerba bahwa mengekspor zeolite esit itu sudah tidak diperkenankan lagi sehingga harus melalui proses nah ini yang menarik sebenarnya untuk kita kaji lebih lanjut tadi bicara dengan material berpori zeolite adalah salah satunya ini pada umumnya zeolite itu masuk dalam struktur mikro mikropores yang porinya kurang dari 2 nano bahkan kurang dari 1 nano rata-rata nah namun pengembangannya para peneliti tidak kuas hati dengan struktur mikro ini karena terbatas yang bisa diimplementasikan antara lainnya berupa gas-gas dan sebagainya ini air juga termasuk air itu kan kecil sekitar 2,4 angstrom atau 2,6 dia bergerak seperti itu kira-kira jadi di sekitar sini nah para peneliti juga mengembangkan yang mesopor tadi seperti struktur yang sudah disebutkan oleh Prof. Hadi tadi misalnya MCM ada MCM 41 MCM 48 dan lain-lain ya sebagainya ini berada di daerah meso kalau di dalam ilmu filtrasi atau membran untuk fase cair itu masuk dan dari wilayah nano filtration dan ultra filtration nah kalau sekarang lagi nge-trend nih masalah covid nah sebenarnya ini juga kalau terkait dengan filter bakteria itu berada di wilayah sini ya agak besar dia di micro filtration kalau kita perhatikan air isi ulang yang banyak berada dimana-mana itu itu menggunakan membran sampai ke micro filtration saja jadi mungkin porinya sekitar 200 nano atau lebih dikenal dengan membran 0,2 maksudnya 0,2 mikron mikron atau mikrometer nah kalau virus itu lebih kecil lagi jadi ini pasti lolos menggunakan micro filtration maka dia akan boleh dihadang dengan ultra filtration atau nano filtration jadi dengan pori meso ini bisa menghentikan transfer dari virus namun demikian apabila kita ya kalau gas-gas berada di belakangnya ya lebih kecil lagi di oksigen ini sekitar 3,4 3,6 3,6 ya 3,64 dan 3, ini antara oksigen dan nitrogen ini ini hanya sedikit saja ini perbedaannya nitrogen sedikit lebih kecil sedikit lebih besar maaf jadi kita bisa saja membuat masker dengan contohnya ini ukuran yang sangat ketat virus pun tidak boleh lewat sama sekali tapi menjadi sangat susah kita untuk bernafas sangat susah sehingga opsinya adalah bagaimana udara ini bisa banyak tetapi masuk masuk dalam batas aman dan juga bisa mungkin digunakan sistem trap trap untuk bakteria atau virus itu ini ini juga mulai berkembang riset tentang aplikasi itu karena memang dampak dari covid ini juga sangat berat sangat besar dampaknya terhadap perkembangan teknologi dan aplikasinya nah kami juga memetakan ini kalau kami gambarkan secara umum bahwa apa yang sudah kami lakukan di BBPT ini mulai dari yang paling sederhana kalau dari jolid itu mulai dari powdering atau purification ini ada beberapa metode di sini kemudian ada juga dengan melalui aktifasi ada yang tanpa aktifasi nah ini salah satunya adalah pori nya dimanfaatkan untuk slow release fertilizer yaitu atau juga control release fertilizer yaitu pupuk lepas lambat sebenarnya adalah pupuk yang bisa mengendalikan release dari nutriennya nanti ini kita kita lihat perkembangan yang sudah ada kemudian yang lain ini bisa dimodified bahkan sampai berubah strukturnya sangat memungkinkan terutama kalau kita menggunakan julid alam karena julid alam itu banyak kelemahannya antara lain banyak impuritisnya namanya juga di alam terbentuk dengan waktu yang lama dan di batuan yang ada itu mungkin mengandung batuan jenis lain mengandung logam mengandung sampah-sampah dan sebagainya sehingga kompositinya tidak akan murni dan pori nya pun kalau kita lihat pakai scanning elektron mikroskop itu berantakan sekali berbeda dengan julid sintetis jadi pada waktu itu saya sebenarnya di Jepang membuat membran dari julid alam juga kemudian saya tampaikan ke profesor nah profesor tidak tertarik ini harus sintetis nah ini dengan kita bisa mengendalikan mungkin julid alam masih tetap bisa digunakan sebagai support membran nah ini ini yang kami kembangkan juga bersama-sama dengan balai keramik di Bali ya BPPT juga untuk bisa nanti dijadikan aplikasi di dalam membran inspiration baik itu nano filtration ultra filtration maupun micro filtration nah aplikasi yang lain sebelum dibentuk menjadi membran ini bisa juga dibentuk dalam bentuk granul misalnya ini nanti diaplikasikan sebagai adsorben atau molecular shift nah kalau ini adsorben sudah terkenal lah ya mungkin ada juga yang digunakan untuk mengabsorb atau mengendalikan moisture misalnya baik adsorben maupun molecular shift ini dikemas ditaruh di suatu kemasan supaya tidak banyak wap air yang masuk ke situ atau untuk mengabsorb bau dan sebagainya di suatu ruangan juga sudah banyak dipakai nah ada hal yang juga baru ini nanti sekilas saja akan kami tunjukkan ada hal yang mungkin baru di dalam zoolit ini yaitu implementasinya di dalam baterai nah ini nanti akan saya tunjukkan beberapa hasil yang kami lakukan memang ini belum sampai ke tingkat industri mungkin nanti menyusul ini di Indonesia di Indonesia sekarang sedang fokus kepada baterai lithium-ion tapi sebenarnya ini jenis dari baterai yang menggunakan zoolite ini ini juga cukup menarik kemudian juga sebagai sensor ini nanti kita akan sekilas saya tunjukkan karena waktunya terbatas tidak bisa kami tunjukkan semua namun nanti lain waktu bisa berdiskusi bisa juga datang ke tempat kami atau mungkin kita adakan pertema nanti lebih spesifik di pertemuan yang lain baik kita ambil satu implementasi yang umum yang lebih bulky dalam implementasinya yaitu slow release fertilizer atau control release fertilizer nah ini ada banyak parameter yang bisa menyebabkan nutrian itu dikontrol dalam release jadi tanaman itu membutuhkan makanan tergantung dari jenisnya juga tergantung dari usianya atau masa pertumbuhannya yang sama dengan manusia lah kalau anak kecil atau yang dewasa tentu jumlah yang dikonsumsi dan jenis yang dikonsumsi juga berbeda nah ini untuk bisa meningkatkan produktivitasnya dan juga terhindar dari pemborosan atau bahkan bisa mencemari lingkungan maka ini harus dikontrol kita ketahui dari beberapa pakar sebelumnya bahwa sebenarnya sangat tidak efisien pupuk yang digunakan pada saat ini bahkan loss rate-nya mencapai 80% sehingga gap yang bisa dihemat sangat banyak kalau ini kita tampilkan sampai 50% menghemat sebenarnya memang masih banyak lagi yang bisa dihemat nah ini kami mencoba membuat pupuk dengan ukuran granul sehingga petani tidak perlu merubah cara pemanfaatannya kalau selama ini petani hanya ditebar ya kalau disuruh merubah caranya itu ada resistensi dulu pengalaman ada pupuk yurea tablet nah ini mereka juga tidak mau hanya dihancurkan lagi ditebar lagi akhirnya kami dengan teknologi matrix zeolite ini ini adalah zeolite alam yang digunakan bukan berarti zeolite sintetis tidak bisa tetapi terkait dengan harga apa keekonomian kalau untuk tanaman yang khusus mungkin nanti bisa menggunakan zeolite sintetis memang nanti performanya kita bisa lihat sangat berbeda jadi tahapan yang kami lakukan ini sebagai perkenalan di BBPT itu tidak fokus di riset dasar tapi sebenarnya sudah masuk ke implementasi ini bekerjasama tentunya dengan lembaga lead bank yang lain baik itu di universitas maupun lembaga pemerintah yang lain seperti kan ada LIPI ada lembaga lead bank kementerian dan sebagainya nah ini untuk preliminary study ini kami kerjasama dengan IPB contohnya disini lead bank kementerian ada di balitanah kami juga ada kerjasama jadi tahapannya setelah preliminary study itu research and development ini sampai mendapatkan formula kemudian pengujian dari skala greenhouse kemudian exploit dan dem plot nah setelah itu terbukti semua ini untuk membuat pada skala kecil 50 ton atau ini sudah bench ya kemudian pilot plant 300 ton kapasitasnya kemudian barulah dibuat design engineering dengan kapasitas yang lebih besar yaitu 10 ribu ton dan 100 ribu ton ini kami sudah membuat desainnya seperti ini ini adalah pilot plant yang 10 ribu ton yang sudah kami buat baru setelah engineering ini ini operation nah ini wilayah operation ini adalah wilayah industri ini yang dimaksud inovasi adalah apabila sudah diproduksi oleh industri kemudian memberikan impact memberikan manfaat jadi kalau prototipenya pupuknya atau pilot plantnya ini masih disebut sebagai output kemudian ini dimanfaatkan oleh mitra itu sudah menjadi outcome ada hasilnya tetapi begitu memberikan dampak ekonomi ini menguntungkan secara ekonomi mengurangi impor menghemat devisa dan sebagainya ini menjadi impact ini termasuk membuka lapangan kerja dan seterusnya nah ini saya tunjukkan agak teknis ini sedikit tentang pupuk yang dibuat tadi jadi kita bisa mengendalikan release dari nitrogen contohnya disini ini yurea kalau yurea biasa itu satu hari ini kan di x-axis ini adalah hari jangankan satu hari beberapa jam saja larut sempurna ini habis seperti gula atau garam di dalam air nah tetapi dengan adanya matrix zeolite kita bisa kendalikan selain matrixnya binders juga berpengaruh apakah yang sedang-sedang seperti ini nanti pada hari ke-40 pada hari ke-100 ini kalau untuk tanaman semusim misalnya padi jagung ini 100 hari maka dia akan habis di hari 100 dengan kecepatan release seperti ini nah ini kalau mau lebih lambat lagi dan seterusnya kami kembangkan sekarang yang untuk satu tahun untuk tanaman perkebunan ini adalah pengukuran release di air jadi di aplikasinya apabila baru memupuk petani itu kemudian hujan enggak ada masalah karena tidak semuanya larut padahal selama ini kalau pupuk yurea biasa ya tentu habis itu habis mupuk hujan deras besoknya biasanya dipupuk ulang nah ini kami juga melakukan kerjasama dengan lembaga terkait dan sudah dilakukan eksplot di Balai Besar Padi di Sukamati kemudian di 16 provinsi kabupaten sampai ke Merauke juga sudah Alhamdulillah ini hasilnya bagus ini kami kerjasama dengan Batan mungkin ada juga yang ada di sini dari Batan ini ada varitas Sidenuk ini kalau di masyarakat kenalnya Sidenuk padahal itu Sidenuk itu ternyata radiasi dengan nuklir jadi singkatannya Sidenuk ini produktivitasnya cukup sangat bagus ya fantastik ya 10,4 ton per hektare perlu diketahui bahwa produktivitas padi rata-rata nasional itu 5 ton 5 atau 6 ton per hektare nah kemudian ada varitas Mira 1 ini saya katakan masih berlanjut apa enggak ini pengembangan varitas ini bisa mencapai 11 ton per hektare ini waktu itu kami Denfam 20 hektare dan dengan efisiensi 30-50% kalau biasanya petani 1 hektare memupuk dengan 400 kilogram maka dengan pupuk ini cukup 200 kilogram saja dan hanya sekali memupuknya sampai panen karena dia slow release dia bisa mengatur release-nya sesuai dengan waktu yang tadi sudah ditunjukkan sehingga tanaman mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhannya ini ternyata panennya juga meningkat juga sudah diimplementasikan di hortikultura di padi dan bawang merah asal panennya juga kelihatan meningkat disini ini untuk implementasinya kita juga bisa kombinasikan dengan biofertilizer atau pupuk hayati ini yang lebih menarik lagi bahwa selama ini pupuk kimia tidak pernah akur dengan pupuk hayati mikroba yang ada itu selalu mati kalau kena pupuk kimia tapi dengan adanya slow release maka bisa diimplementasikan secara bersama-sama tidak sampai memang mengurangi apa namanya populasi dari bakteria yang digunakan tetapi masih dalam batas yang yang baik yaitu masih 10 pangkat 8 CFU ini berarti tidak terganggu secara signifikan dengan adanya pupuk kimia yang dia bisa mengendalikan nah ini sudah kami coba juga bisa meningkatkan produktivitas ini contohnya tadi yang design engineering ini yang 100 ribu ton ini 10 ribu ton ini peler-peler yang sudah dibuat ini contohnya ini dengan teknologi pan granulator kalau untuk yang 100 ribu ton berbeda lagi dia teknologinya menggunakan drum granulator baik kemudian kita lanjutkan ke molecular shift dan membran jadi kalau molecular shift ini definisinya sebenarnya mirip-mirip hanya ini untuk membedakan di dalam aplikasinya molecular shift itu biasanya bentuknya granul atau bulat-bulat seperti ini seperti di dalam kamar ini kalau membran bisa yang bentuknya kebanyakan tubuler seperti pipa atau ada juga yang displat ada juga yang seperti itu nah ini ternyata implementasinya memang banyak seperti tadi Pak Edy sudah menyampaikan ya di dalam pertanyaannya jadi setelah satu memperlukan biofuel ini sedang ngetrend etanol dari 90-an ke 99% ini dengan molecular shift maka flow-nya akan lebih besar tetapi dengan membran walaupun flow-nya itu lebih kecil tetapi dia langsung terpisah secara sempurna nah ini ada plus minus-nya antara kedua aplikasi ini untuk melukersif kami sudah sampai pilot plan jadi kalau untuk yang membran masih skala kecil memang ini di Indonesia masih belum banyak menggunakan membran atau ini masuk dalam membran anorganik berbeda dengan membran polimer kalau membran anorganik ini ada keunggulannya yaitu dia tahan terhadap temperatur tinggi ya tentunya kalau keramik semakin dibakar dia semakin bagus ya berbeda dengan polimer polimer pun sekarang sudah mulai membenahi diri materialnya semakin bagus kemudian bisa juga diimplementasikan di biodiesel ini terutama di dry washing sudah tidak menggunakan katalis lagi ini bisa langsung tidak perlu memisahkan air ini maka disebut dengan dry washing kita lanjutkan aja agak percepat dalam implementasinya ini yang lain adalah akan diimplementasikan di biogas kami sudah membuat satu unit biogas di riau aplikasinya antara lain untuk listrik pembangkit listrik ke gas engine ini juga memulai persyaratan harus dimurnikan dulu ini jeolin bisa berperan baik itu memurnikan terhadap gas-gas yang lain misalnya sulfur juga memurnikan terhadap uap air itu sudah tidak diragukan lagi ya sebagai water trap ini bisa digunakan kemudian untuk pemurnian ini upgrading nanti bisa untuk biogas untuk bahan bakar maupun untuk kendaraan ini arahnya akan lebih seperti itu bisa untuk transportasi atau pengganti LPG ini adalah tadi masih biogas ya jadi ini disini ada towernya untuk pemurniannya ini adalah pemurnian gas-gas sulfur dan sebagainya kemudian ini adalah heat exchanger dan water trap water trap yang bisa menggunakan lokosip baik kita percepat sekilas kita lihat tentang aplikasinya di battery ini khususnya untuk baterai kecil ya micro battery ini bahwa banyak electronic devices yang menggunakan baterai tetapi dengan kebutuhan daya yang berbeda-beda kalau kita lihat disini ya ini terlalu teknis mungkin kita agak percepat saja bahwa aplikasi yang diharapkan adalah bukan baterai biasa yang seperti baterai TSI atau DSI tapi baterai khusus yang micro yang sangat kecil misalnya untuk di RFID sehingga kalau dokter itu bisa memantau pasien melalui handphone dengan ditempel saja seperti koyo saja yang kecil nah ini karena isinya adalah seperti ini mungkin nanti kita lihat desainnya termasuk untuk kecantikan ini sudah mulai dikembangkan di Korea yaitu drug delivery part ini dia bisa mengontrol untuk rilis termasuk untuk insulin jadi ini sangat diharapkan ini mungkin implementasinya tinggal ditempel saja ini nanti tempat-tempat penempelannya ada ini saya tidak tampilkan disini dalam ilmu kesehatan ini adalah gambaran desainnya jadi zeolite atau zeolite like material ini sebagai solid material solid electrolyte fungsinya disini yang menghubungkan antara anode dan ketut anoda dan ketoda ini bisa kalau ini adalah satu sel tebalnya hanya sekitar 300 mikron berarti 0,3 mili tipis sekali kita bisa hasilkan ini contohnya ini sebenarnya untuk orang awam saja kelihatan bahwa ini baterai gitu menyala gitu ya kadang-kadang ini kan kelihatan tipis sekali dan dengan voltase satu ini adalah contohnya menggunakan zinc menggunakan seng untuk anodanya ternyata miliki kalau untuk jenis zinc air ini yang tadi menggunakan material kenapa dibutuhkan material zeolite ini adalah untuk mengendalikan perpindahan dari ion zinc ini eminid agidesity cukup tinggi 30 miliwatt dan satu sel tadi yang tipisnya 0,3 mili itu 25 miliampere kalau kali 10 berarti baru 3 mili masih sudah 250 mAh kalau kali 100 masih belum belum tebal-tebal amat ini sangat menarik sebenarnya untuk implementasinya ke depan tapi untuk tadi devices khusus tadi yang untuk kesehatan tadi tidak perlu terlalu tinggi kemudian untuk sensor ini juga menarik jenis baru sensor ini ini yang memang sudah kami patentkan di Malaysia tadi salah satunya yaitu untuk humidity sensor jadi ternyata zeolite ini bisa melakukan absorpsi dan desorpsi ini dengan baik setelah kami kontrol dengan peralatan humidity yang komersial ternyata dia memang sejalan apabila kita tingkatkan humidity nya ini contohnya dari 40% ke 80% dia akan akan naik ini yang kenaikannya pada waktu dinaikkan seperti ini kemudian kita kita turunkan maka dia akan ikut turun seperti ini dan ini adalah potensial yang dihasilkan protes yang dihasilkan dari sistem ini jadi ini sebagai gambaran implementasi dari zeolite sebenarnya masih banyak lagi dalam biodiesel pemurnian gas yang kami lakukan silakan nanti berkunjung atau bisa diskusi lebih lanjut termasuk untuk pemurnian bahan bakar cair dari tar dari batu bara kami juga melakukan seperti itu saya kira demikian yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut terima kasih kami kembalikan ke moderator terima kasih Pak Hens ya paparan yang sangat luar biasa juga ya tadi judulnya adalah bagaimana aplikasi zeolite dalam bidang energi dan industri industri kimia dan kita Indonesia ternyata kaya sekali ya Pak akan sumber daya zeolite alam kemudian ini menjadi tantangan atau ladang bisnis sehingga zeolite ini sangat menjanjikan ada pun tadi aplikasinya yang sudah di skala industri mungkin apa ya ada absorbent sebagai molecular shift membran kemudian SRF tadi ya kemudian biogas sedangkan yang sedang di mungkin dalam proses juga ya tentang baterai tadi yang terakhir baiklah nanti akan saya lihat dulu di chatnya apakah sudah ada yang resen baik ini sudah ada dari Bapak Irwan silahkan Pak Irwan untuk menyampaikan pertanyaannya terima kasih Bu Murat Bu Andi Assalamualaikum Wb ini ada saya dari Badan Geologi Pak Kementerian SDM Pak jadi disini saya akan menanyakan sekarang saat ini kita sedang kalau di SDM kita sedang menggalakan grafit atau litium untuk baterai mobil listrik Pak tadi saya lihat dari paparan Bapak salah satu aplikasi untuk Geoli itu baterai biogas itu itu mekanismenya seperti apa Pak kalau itu memang itu mekanismenya memang bisa digunakan untuk baterai baterainya apakah bisa baterai buat listrik itu nanti kita bisa data juga Pak kebetulan di kantor kita sebagai tadi kalau yang potensi Pak itu adanya di kita di Badan Geologi di Pusat Sumit dan Batubara itu potensi ada di kantor kita jadi kalau Bapak memang dikatakan tadi geolid juga di aplikasikan untuk baterai listrik jadi nanti kita bisa munculkan lagi selain grafit atau litium itu sebagai baterai listrik itu saja sementara dari saya Pak Hens terima kasih silahkan Pak Hens menjawab terima kasih dan terima kasih Pak Irwan tadi kan memang rat hubungannya dengan ESDM semua perizinan dan sebagainya termasuk pendataan data tadi yang kamu tampilkan itu kamu dapatkan dari BPM itu adalah ESDM ini memang saya tunjukkan itu belum di update lagi tapi itulah yang ada atau menjadi petunjuk bagi aktivis di geolite ini jadi kalau tentang baterai itu prinsipnya adalah ada logam murni kami juga ada kerjasama dengan Tekmira Pak sebenarnya waktu itu untuk membuat baterai jenis metal air yang kami kembangkan adalah metal air yang tadi disebutkan grafit itu adalah materialnya jadi baterai itu macam-macam jenisnya kalau mungkin di masyarakat awam ada dikenal istilahnya baterai alkaline baterai lead acid baterai dan sebagainya tapi ini jenis yang tadi kami tampilkan adalah jenis metal air metal air ini bisa berbagai logam bisa digunakan baik itu zinc itu yang sudah komersial contohnya zinc zinc air zinc air ini biasanya digunakan untuk hearing aid untuk yang bantuan pendengaran itu baterainya kalau kita lihat dia bukan lithium tapi zinc nah metal air ini memiliki energi density yang sangat besar jadi kalau dari kelompok lithium ya lithium air itu yang paling besar tetapi sampai sekarang para peneliti belum berhasil menciptakan baterai lithium air untuk skala aplikasi kalau di lab masih coba-coba ada juga sudah membuat nah lithium yang ada itu baterainya adalah lithium ion kebanyakan nah ini kalau bisa dibuat lithium air maka ini akan mengalahkan semua jenis baterai lithium yang lain baik itu menggunakan grafit juga akan lebih energi density lebih tinggi energi density itu yang dimaksud adalah energi yang dimiliki dibandingkan dengan beratnya atau ada juga yang membandingkan dengan volumenya volume density jadi untuk kendaraan listrik memang yang dicari adalah baterainya yang ringan yang apa namanya memiliki energi yang besar tapi tidak terlalu berat nah untuk saat ini yang sudah mature yang sudah siap di komersial memang lithium ion ini energi density cukup tinggi nah untuk aplikasi zeolite tadi ini sebenarnya menjawab permasalahan metal air itu ada kelemahan Pak kelemahannya adalah logam-logamnya itu itu akan larut di dalam elektrolite misalnya NaOH sebagai larutan NaOH maka ZN atau AL atau apapun logam yang digunakan itu cenderung larut di dalam elektrolite sehingga menyebar pada waktu diaplikasikan dan pada waktu kita kalau untuk baterai primer tidak ada masalah akhirnya setelah selesai dibuang tapi kalau secondary baterai yang akan di charge lagi atau rechargeable baterai itu harus bisa kembali ke posisi semula pada waktu charging pada waktu kita charge maka logam yang menjadi oksida yang sudah matilah bahasa awamnya harus dikembalikan menjadi logam murni di anoda lagi karena tadi sudah menyebar larut di larutan itu maka dia kembali semau mungkin akan menggumpal di bawah tidak lagi membentuk plat yang mungkin ada mesnya disitu untuk tempat tempelannya sudah tidak kembali ke posinya maka untuk menghindar itu kita gunakan solid electrolyte solid base atau mungkin kalau zeolite ini sebenarnya apabila terkena alkaline dia berubah sebenarnya dia menjadi gel ini ada perubahan silika melupakan alumina silika ini berubah tapi tidak apa-apa dia masih menghalangi ion tadi untuk bergerak ke tempat yang tidak bisa kita kendalikan kalau dia tidak jauh-jauh pada waktu charging dia akan kembali nah ini ini sebenarnya kunci teknologinya itu gambarnya Pak jadi sangat setuju nanti mudah-mudahan bisa bersinergi dengan Pak Irwan timnya kita bisa bertemu nanti baik itu implementasi di baterai mungkin atau di energi yang lain misalnya tadi di biogas kami sudah membuat juga dua unit biogas dengan cover lagun yang paling sederhana untuk percontohan dan teknologi CSTR itu dua-duanya di Riau apa namanya sudah beroperasi untuk yang pembangkit listriknya dan ini bisa menggunakan zoolet disini berfungsi sebagai untuk pemurnian gasnya untuk upgrading dan pemurnian terhadap airnya water trap karena gas itu tidak boleh mengandung banyak air untuk bisa masuk ke gas engine maupun nanti kalau digunakan sebagai bahan bakar karena kan termasuk CO2 kan ya kalau di gas alam itu harus dibuang ada CO2 removal ya terkenal menggunakan membran kira itu gambarannya Pak kami membuka untuk kerjasama Pak nanti lebih lanjut baik gimana Pak Irwan sudah cukup jelas ya sekedar meluruskan Pak kalau dari tadi ESDM Pak itu unit kita Pak kita dihulu Pak kita dihulu di badan ideologi kita ada unitnya kita pusat sumber daya mineral dan batu bara itu kita potensi Pak kita potensi baik logam bukan logam panas bumi dan batu bara kalau yang teknira tadi itu Pak dia di udah di tengahnya Pak dia di pusat penelitian pengembangan Pak jadi kalau potensi-potensi mineral itu memang ada di ranahnya kita di hulunya Pak itu aja Pak boleh saya satu pertanyaan lagi Pak Hens ya ini Pak terkait kan saat ini kan pemerintahan Pak sedang galak-galaknya dengan ketahanan tangan ya Pak untuk dalam ini mencegah impor pupuk ya Pak kan aplikasi jelit saat ini kan salah satunya juga untuk pupuk saya lihat Pak kan kadang saat sekarang ini kemarin juga saya sedang melakukan hilirisasi dolomit kalau dolomit itu kan kita ada proses cepatnya Pak dengan cara digerus aja sudah bisa digunakan Pak contohnya yang di Karu Sumatera Utara Pak ya kan menggunakan dolomit yang cukup dengan digerus aja bisa ditaburkan jadi pupuk atau pembina tanah istilah sekarang kalau di kemarin pertanian Pak bagaimana dengan jelit sendiri Pak apakah dengan pembina tanah dengan proses langsung itu atau apa dengan proses yang bertahap dengan campuran kimia atau bagaimana Pak apakah sama seperti jelit Pak apa sama seperti dolomit dengan digerus aja sudah bisa digunakan gitu Pak itu aja Pak perindahan ya Pak Hens makasih Bu Ani Pak Hens yang pertama Pak sudah cukup ya kita lanjutkan ya mungkin Pak Jumairi kembali satu tadi Pak sangat fundamental pertanyaannya sangat penting di dalam implementasi jelit sebagai matriks teknologi untuk pupuk SRF jadi dolomit memang untuk yang di Sumatera Utara kandungan MG-nya tinggi sehingga cukup bergerus aja sudah jadi tapi saya tahu di PSDM ya terutama di Tekmirah mungkin sudah melakukan juga pengembangan untuk membuat kisah erit teknologinya Pak Budi dan kawan-kawan ya kalau nggak salah itu adalah untuk di implementasi kenapa di daerah-daerah yang kandungan MG-nya rendah jadi supaya tidak balki di dalam penggunaannya nanti ini bisa dikombinasikan dengan zeolite jadi intinya kalau zeolite di dalam slow release ini adalah sebagai matriks karena dia berpori maka dia bisa menjadi rumah untuk nempelnya apa namanya nutrien nah tapi ini ada keuntungannya juga seperti yang disampaikan Prof. Hadi tadi dia tidak selamanya dipegang maka dia akan desorpsi dan kalaupun mungkin kuat sebenarnya bisa kita putus ikatan hidroksilnya gugus fungsional hidroksil itu misalnya SIOH yang di ujung itu H-nya itu bisa kita putus bisa kita ikatkan dengan sesuatu nah kalaupun itu terjadi misalnya dengan temperatur kita naikkan di 120an derajat misalnya tetapi zeolite ini sendiri sebenarnya pelan-pelan dia akan hancur ya kelarutannya sekitar seratusan ppm ya berdasarkan hasil penelitian beberapa data internasional jadi nanti di dalam implementasinya juga dia akan pecah dan nutrien itu akan keluar jadi berbeda struktur antara dolomit dan zeolite dan juga berbeda komposisi sehingga fungsi sebagai amelioran salah satunya adalah dia menggemburkan tanah karena dia juga bisa mengasop air jadi dia menyimpan air sehingga di daerah-daerah tertentu misalnya di daerah Gunung Kidul kalau ada daerah yang kelihatan hijau banyak rumput-rumput itu biasanya di bawahnya ada zeolite-nya itu padahal kalau di tempat yang batuan biasa andesit misalnya kan itu kurang bisa menyimpan itu gambarannya saya kira terima kasih Pak ya sudah cukup jelas ya baik selanjutnya Pak Jumary mungkin mau bertanya kembali ini dari UNES to the point aja ya Pak tolong di unmute dulu Pak iya belum keluar ya soalnya belum keluar Pak Jumary host gimana Pak ya silahkan ya langsung ya terima kasih Bu Ani kembali bertanya lagi tertarik ke Pak Hans tadi Hans Samputra tentang aplikasi sebagai SRF Pak jadi saya lihat itu tadi pemapan sudah produksi besar ya skala besar ya mohon penjelasan Pak mungkin saya tadi kurang begitu paham teknik menggabungkan blending antara urea atau mungkin MPK dan zeolite itu dicampur padat-padat langsung atau melalui pelarutan dulu kemudian dicampurkan ke dalam zeolite atau padat-padat dan bagaimana caranya apakah ada bandingkat lain misalnya semacam polyphenyl acetate atau mungkin blender yang lain untuk menyatukan antara pupuk apakah itu NPK atau urea pada zeolite itu jadi saya memang melakukan baru melakukan penelitian pendahuluan di skala laboratorium yang saya campurkan begitu saja antara jeolite dan badan padat dengan urea kemudian saya campur aduh-aduh begitu saja mohon penjelasan Pak Hens mungkin yang sudah dilakukan selama ini tadi sudah seolah-olah skala besar dan diaplikasikan di banyak tanaman terima kasih sangat marik sekali untuk persentasian terima kasih silakan langsung Pak Hens baik Bu Moderator terima kasih Pak Haji Mayri ya kami berharap memang nanti implementasinya bisa menyebar digunakan di Indonesia sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi bahwa kita akan mengurangi beban pemerintah dan juga petani tentunya terhadap kebutuhan pupuk yang belum semuanya bisa terpenuhi dengan adanya SRF ini atau CRF maka akan menjadi penghematan besar-besaran 50% bahkan lebih tentang metode untuk pembuatan SRF memang banyak Pak yang pertama adalah yang umum itu teknologi coating dengan dilapisin polimer yang banyak beredar di pasar biasanya impor itu sehingga dia bisa mengendalikan itu berpori sebenarnya potingnya sehingga dia nanti akan keluar pelan-pelan tinggal cangkangnya atau bahkan ada yang pecah nah kalau zeolite ini dia agak berbeda dia dengan teknologi matrix saya kira Pak Jumayri sudah mengetahui bahwa teknologi matrix ini cenderung lebih murah kalau kita menggunakan zeolite alam kalau menggunakan zeolite sintetis tentu lebih mahal dan sayang mungkin itu untuk slow release substance yang berkaitan dengan mungkin pharmaceutical itu mungkin akan cocok nah beberapa teknik kami sudah lakukan yaitu dengan mencampur tetapi perlu ternyata disesuaikan dengan ukuran kalau kita hancurkan size reduction sampai sekitar yang terbaik selama ini kami lakukan sekitar 80 mesh 80 mesh atau 100 antara 80 sampai 100 mesh itu yang cukup baik yang sudah kami lakukan kemudian dicampur sehingga nutrien itu bisa kontak kepada permukaan zeolite jadi permukaan baik itu yang di luar maupun mungkin di dalam pori sekundernya kalau di dalam pori primernya kan tentu sangat sulit dia kan kurang dari satu nano kecil sekali tapi di pori sekundernya dia bisa bersarang disitu ini sudah cukup untuk mengendalikan rilisnya akan lebih bagus lagi apabila dibentuk granul jadi ukuran 2-4 mili 2-4 itu standar pupu granul itu ada di SNI juga jadi kalau kurang dari 2 mili disebut pupuk pril biasanya gitu istilahnya nah untuk menggranul itu memang perlu binder pak kami juga mencoba berbagai jenis binder tadi ditunjukkan di dalam grafik tadi bahwa misalnya yang sederhana kita menggunakan molase atau menggunakan patioka kan jumlahnya kecil sekali sebenarnya hanya 1% kecil ini akan memberikan dampak yang berbeda terhadap rilisnya jadi bisa juga menggunakan bindernya itu clay sedikit ya ya saya coba pakai clay bahkan tadi yang dolomit itu juga bisa digunakan pentonit jadi ini masing-masing akan memberikan profil rilis yang berbeda-beda kemudian untuk bisa lebih lama lagi bisa di coating lagi Pak jadi banyak faktor memang pengembangannya tergantung wilayah penggunaannya apakah bentuknya rawa atau maksudnya sangat berair atau untuk jangka panjang jadi saya kira itu bisa divariasikan nanti kalau mau membuat dalam jumlah yang agak besar mungkin bisa bekerjasama Pak silahkan digunakan fasilitas kami di Puspitek misalnya ada yang kapasitas 300 ton atau yang lebih kecil juga ada yang 10 ribu ton kami letakkan di Sulawesi Selatan PKL mahasiswa kerja lapangan mahasiswa boleh Pak kami selalu support ini banyak yang PKL penelitian di tempat kami oh iya terima kasih ya untuk penelitian juga ya Pak kami itu bukan tugas pokok dari BPPT tetapi kami juga membantu di dalam pendidikan yaitu tadi dalam hal penelitian karena BPPT kan dia tidak di penelitian dasar tapi aplikasi industri jadi nanti yang dilakukan kami mungkin kadang-kadang skalanya sudah band skill atau pilot plan kalaupun ada di sedasar itu sifatnya hanya validasi dan sangat tepat memang itu bekerjasama dengan lembaga lipbang di perguruan tinggi seperti mungkin dengan Bapak nanti dengan peneliti dari universitas dan nanti ada mahasiswa juga jadi sekaligus menyelesaikan kebutuhan formula baru misalnya atau jenis pupuk baru tapi menghasilkan meluluskan mahasiswa ini bagus sekali Pak terima kasih Pak sudah dijelaskan wajah libarin sudah cukup ya Pak terima kasih Bu Ani sebenarnya ini masih banyak penanya ya saya persilakan mungkin dua penanya lagi Bapak Bapak Sariman mungkin sudah siap Bapak Sariman mohon di ya silakan terima kasih Bu Moderator Pak Hans terima kasih terima kasih di Pak Irwan sayang dari Tekmira Pak dan juga Pak Hadinur ya rupanya dari grupnya Pak Ibu Helimaton kita pernah bertemu dulu waktu tahun 90-an Pak di UGI sama Pak Subagio dan Pak Bambang Setiaji dari UGM Bu ini menarik sekali Pak Hans ya jadi saya juga dah lama juga ini nggak ngikutin perkembangan ya yang siulit nih yang pertama yang pertama yang tadi sensor humidifier ya oke Pak bagus Pak jadi memang dulu ada angan-angan juga seperti itu yang membuat sensor sebagai humidifier ya dan sudah terkait Pak Hans kemudian yang pertanyaan saya ini yang terkait sama baterai Pak ini peran dari siulit tadi ya MCM di dalam baterai itu fungsinya sebagai apa Pak kalau dilihat dari sifat dari siulit itu yang 4 sebagai molekul katalis absorber dan kathen exchange fungsinya sebagai apa di dalam di baterai itu Pak mungkin itu Pak terima kasih bisa langsung ditangkapi ya Bu terima kasih Pak Sariman Alhamdulillah bisa jumpa di sini tadi saya sebut-sebut Tek Mira tadi itu salah satunya Pak Sariman penelitian geolite yang termasuk pendataan itu dari tempatnya Pak Sariman itu mau izin saya tampilkan itu produknya Pak Sariman jadi untuk di baterai jenis metal air ini kami kemarin sempat kerjasama dengan Bu Hilda dan kawan-kawan Pak tapi katanya sudah dipindahkan unitnya kita pindah ke tempatnya Pak Irwan sekarang oh ya jadi fungsi geolite ini adalah untuk menyimpan elektrolite atau lebih tepatnya sebagai solid paste elektrolite membuat elektrolit fase padat lah gitu karena kalau elektrolitnya cair maka logamnya itu akan larut di dalam elektrolitnya apakah ZN atau AL Pak Sariman pasti mengetahui betul itu tentang bagaimana logam-logam itu larut di dalam alkalin nah pada waktu baterai itu sudah habis bahasa awamnya atau semua sudah discharge maka akan charging ini kalau secondary baterai itu tidak akan kembali dia akan muncul atau menjadi logam murni di posisinya terdekat dia terhadap anoda mungkin akan ya istilah bahasa Jawa itu bendol di bawah gitu tidak bentuk plat yang rapih lagi nah untuk itu maka harus ditahan elektrolitnya jangan sampai elektrolit itu tidak perlu berlebihan bahkan kalau berlebihan bisa kebanjiran ya flooded battery itu bisa terjadi justru menjadi voltage-nya jadi nol sol-circuit dia nah sehingga cukup mengandung alkalin atau mungkin kalau menggunakan asam juga bisa tapi saya menggunakan alkalin kemarin tersimpan di dalam baterainya eh di dalam geolidnya dan geolid itu berada di tengah-tengah antara anoda dan katoda Pak nah ini sangat bekerja dengan baik yang sudah kami lakukan seperti itu sederhana saja jadi dia memang sepertinya bukan yang utama menghasilkan elektron elektron tetap dihasilkan dari logam tetapi dia berfungsi sebagai isolator tetapi bisa menyimpan elektrolit di dalam geolidnya akan basah oleh elektrolit bahkan dia berubah menjadi gel pun tidak apa-apa begitu Pak Sariman sekilas ceritanya nanti kita mungkin bisa diskusi lebih lanjut ini karena kalau ditampilkan gambarnya dan sebagainya ini panjang ini Bu Ani sudah pernah berangan-angan menjadi membuat sensor pasti ini banyak ceritanya semoga bisa bersinergi lagi Pak Sariman kita baik ya Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang saya banggakan penanya sebenarnya masih ada cuman kita harus mengakhiri dulu pembicara yang materi dari pembicara kedua tapi setelah ini kita akan adakan kembali sebelum diakhiri ada bincang-bincang ya atau mungkin disebut panel ekspor begitu ya bersama kembali kedua narasumber dan nanti dengan Presiden EZ dimana para peserta bisa bertanya kembali berkenaan dengan organisasi EZ tentang zeoletnya dan aplikasinya dalam industri begitu mungkin ya maka untuk ini sambil menunggu pertanyaan dari peserta saya persilahkan untuk para panelis ini Bapak Dr. Joko Hartanto Bapak Profesor Dr. Hadinur untuk tampil kembali dan Bapak Hans mungkin sudah ada Bapak Joko sudah siap Pak Joko sudah Pak Hadinur masih menyimak Pak baik ya mungkin bisa dimulai dulu dengan bincang-bincang ini untuk Bapak Presiden EZ silakan untuk memulai bincang-bincang ini terima kasih artinya gini dari paparan ini kita bisa melihat bahwa seperti katakanlah ada sharing antar antar sistem ini bisa sharing baik itu apa namanya preserve seperti kami sama Prof. Bapak Dinur kemudian apa namanya industri industri dengan industri misalnya apa namanya Pak Hans kemudian tadi misalkan Pak Edi Kapitoyo itu itu menunjukkan bahwa adanya kesinergia hanya karena mungkin kebutuhan karena belum tahu dimana ketak dan kemana arahnya oleh karena itu EZ perlu sekali untuk menjembatani keperluan-keperluan seperti ini supaya bisa menghemat menghemat uang negara saya akan rasa seperti itu monggo barangkali saya sebagai kalimat membuka barangkali ada ada yang lain yang akan menyampaikan mungkin Pak Hadinur ya terima kasih mungkin saya akan memberikan ini pandangan pribadi ya mungkin ada mungkin saya salah ya atau mungkin juga ada yang berpendapat lain saya lihat memang dari hasil presentasi dari Pak Hans itu nampak lebih apa ya aplikasi memang luar biasa ya artinya memang BPPT saya pikir sudah bekerja cukup kuat dari situ cuma yang nampak bagi saya adalah dari aspek basic science dan ini yang perlu kita perkokohkan lagi jadi yang saya lihat adalah adanya seperti Pak Joko bilang tadi itu adanya sinergi dan kita harus pilih-pilih Pak supaya kita ini bisa bersinergi contohnya kalau seandainya universitas fokus juga seperti BPPT saya pikir akan tidak lebih lebih baik dia fokus ke arah yang lain yang komplementari dengan BPPT yang support yang saya lihat kekurangan di kita sekarang ini adalah dari aspek basic science biasanya itu jadi apa yang saya lihat sekarang ini saya mereview papers banyak kawan-kawan yang dari Indonesia dari mana-mana itu basic science itu sangat kurang jadi itu yang perlu universitas memegang peranan penting dan saya pikir juga pemerintah pun harus berpikir bahwa kalau seandainya riset-riset yang fundamental ini dan yang sukar untuk kita publis ini dimatikan basic science kita tertinggal contoh misalnya kalau riset dari Profesor Klinoski dia ada PhD ada dua buah dia matematik dan dia juga ada orang kimia kalau dia bercerita mengenai struktur dari zoolib dari aspek matematik itu akan sukar untuk publikasinya dibandingkan dengan misalnya aplikasi buat apalah baterai apa semua jadi kawan-kawan yang di basic science ini merasa wah untuk apa saya pergi ke arah situ bagus saya yang gampang untuk naik pangkat mohon maaf jadi mungkin saya pikir IZI bisa memainkan peranan penting yang pertama untuk menjadikan sinergi yang kedua adalah kita perlu melihat apa sih yang kita perlu perhatikan kita pilih-pilih peranan kita peranan kita kalau misalnya yang di Jepang mungkin Pak Hen kawan-kawan yang alumni dari Jepang sudah pasti kalau ingin misalnya pergi ke aplikasi dia pergi ke postdoc misalnya untuk aplikasi dia pergi ke Toyota pergi ke Hitachi walaupun dia engineering dia basic science yang sangat kuat walaupun doctor of engineering namanya dari chemical engineering dia basic juga sangat kuat mungkin itu pendapat saya apa namanya Pak Joko dan saya berharap karena saya dari universitas saya berharap kita mesti maju dan kita harus perkuat basis jadi kalau kita kuat basic kita tidak adalah namanya yang try and error kita kurangkan try and error karena memakan biaya yang sangat tinggi kita kuatkan basic kita dan fundamental kita kuatkan tugas BPPT itu sudah jelas dia menghasilkan impak sampai boleh buat pabrik apa semua segala macam universitas sudah jelas tugasnya menghasilkan mahasiswa menghasilkan researcher yang nanti dia akan kontribusi kemana-mana oke terima kasih baik untuk Pak Hens ada pertanyaan mungkin Pak sebelum Bapak menyampaikan kembali ini saya panggil Bapak Edy Kapitoyo Bapak Edy masih menyimak Bapak Edy tadi ada yang mau disampaikan pada Pak Hens oh iya terima kasih Ibu Ani Pak Hens saya sudah menyimak tadi apa yang Bapak terima kasih sebetulnya saya ingin menghadap ke Bapak karena kalau di media ini kurang cukup Pak seperti Bapak tadi singgung-singgung mengenai baterai saya itu sudah berkecipung di penjualan bukan penelitian saya penjualan baterai ini sejak tahun 90 Pak jadi itu ada namanya mikro fuel cell Pak jadi baterai itu saya import dari Amerika produknya produsennya adalah teladain Pak nah itu sangat kecil tapi berguna untuk perusahaan gas industri nah itu baterai itu apakah bisa mungkin nanti dari Bapak ini bisa mengaplika apa ya menduplikasi atau gimana Pak ya untuk baterai itu baterai itu sangat mahal Pak dan ada batas usia kadar luar saya itu satu kemudian mengenai geolet tadi mengenai apa molecular ship mungkin nanti saya akan khusus datang ke tempat Pak karena kalau disini gak cukup tapi maaf ini harus jadi anggota ISI dulu Pak insya Allah persyaratannya apa Bu ya ada nanti mungkin disare oleh Pak Presiden ISI boleh boleh Bu ya ternyata disini juga ada Pak Dr. Joko Hartanto ya tadi saya dia Presiden ya Pak Presiden ISI mungkin nanti bisa man-share bagaimana untuk keanggotaan ISI terima kasih banyak mungkin Pak Hens silahkan ya terima kasih Pak Edi kami menyambut baik silahkan berkunjung tempat kami atau mungkin nanti bisa kontak-kontak kalau sekarang jamannya COVID ini kita bisa berdiskusi dengan Zoom seperti ini tim bisa berjumpa dan seterusnya saya kira sangat menarik dan kita BUPT ini kan juga menjembatani dari yang basic research sampai ke yang aplikasi nanti ada usernya ada off-tech care yang sudah jelas Bapak yang lebih tahu tentang market jadi ini akan lebih menarik lagi Pak kan kita bisa bersinergi kalau sekarang kegiatannya itu disebut flagship nah flagship ini terdiri dari kementerian dan lembaga kemudian lembaga libbang sampai ke perguruan tinggi dan industri masuk di dalam satu program ini bahkan itu dibiayai oleh pemerintah dan masing-masing nanti ada sharingnya untuk mewujudkan suatu seperti ini tadi misalnya membangun industri molekulasi atau tadi yang mikrofuel sel dan sebagainya ada peran BPPT Pak yang tadi tidak saya sebutkan karena memang ada beberapa peran ada tujuh perannya salah satunya adalah yang reverse engineering itu bisa kita lakukan Pak jadi misalnya ada satu produk tertentu kemudian kita reverse engineering untuk bisa dibuat di dalam negeri jadi memang banyak faktor yang harus dikaji sebelum itu ya tentu akan dilihat dulu ketersediaan bahan baku kemudian ya ujungnya adalah di keekonomian pasti nanti kami sangat terbuka dan terima kasih Pak atas masukannya nanti mungkin bisa dititipkan alamat email dan HP ke Bu Ani harus diantar sama ISI pokoknya Pak siap baik Pak Edi yang cukup menarik ini saya persilahkan kembali mungkin Pak Joko untuk menyampaikan bagaimana prosedur pengambutan ISI jadi gini ini ISI itu berdiri sudah tahun 1999 kemudian kiprahnya sudah jelas ini tetapi memang kami sibuk di tempat masing-masing artinya kesibukan itu menimbulkan artinya link dari ISI ini mungkin kurang baik kemudian ini kita mulai akan mencoba untuk membuat link karena apa karena seperti seperti kelompok Pak Edi Kapitoyo CS itu dimana-mana di Jawa Timur di Jawa Tengah di ini itu banyak yang menanyakan jadi salah satu contoh beberapa saat yang lalu yang menanyakan tentang apa namanya absorbent absorbent juga untuk memisahkan CO2 dengan metan misalnya misalnya seperti itu dan banyak hal lagi yang seperti itu dan perlu mungkin kita tangani perlu kita formulasikan oleh karena itu peran Julit ini peran EZ ini harus menonjol ke depan dan kita akan ke depan ini kita akan mengevaluasi tidak hanya orang yang ahli di dalam Julit tetapi orang yang apa namanya pemerhati Julit kemudian pengguna Julit kemudian pemasar Julit kemudian fabrikasi Julit akan kita jaring untuk kita lakukan sinergi dengan baik bahkan tidak hanya sarjana tidak ada master tidak hanya dokter tetapi juga mahasiswa yang tertarik di bidang Julit nanti kita akan ke depan ini kita mencoba untuk melakukan ini ke depannya diharapkan supaya kita mendapatkan sinergi yang baik dan menghasilkan kinerja yang baik dari aplikasi Julit ini saya pikir itu untuk sebagai pengumuman dan akan kita bagikan nanti formulir pendaftaran kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini baik mahasiswa pemerhati pedagang fabrikasi peneliti dan semua akan kita bagikan formulir kalau saya berharap berkenan untuk menjadi anggota Siulit ini EZ terima kasih Pak Joko jadi untuk para peserta webinar yang berminat menjadi anggota EZ sudah kami share di chat room linknya link pendaftaran silahkan untuk di isinya baiklah acara bincang-bincang yang cukup menarik juga ya meskipun waktunya sebentar tapi karena kita dibatasi waktu maka acara webinar ini mungkin saya menyampaikan pertanyaan dari Mas Satrio barangkali Mas Satrio yang tadi malam bertanya sama saya tentang bagaimana mungkin Mas Satrio silahkan Mas Satrio baik terima kasih atas kesempatannya Pak Joko materi yang sangat luar biasa sekali dari Prof. Hadi dan Pak Hens saya sangat tertarik saya memiliki pertanyaan terutama untuk Prof. Adinur Prof. saya ingin bertanya saya kan rencana ingin lanjut kuliah rencananya masih ingin lanjut kuliah di UGM nah apakah ada kesempatan Prof. untuk saya bisa kerja sama riset di tempatnya Prof. Adinur jika ada kesempatannya itu seperti apa ya Prof? terima kasih ini sebenarnya tidak ada masalah kalau dengan saya tidak ada masalah silahkan datang saja hubungi nanti saya akan aturkan seperti itu dan saya pikir kita sudah ada MOU antara Kajah Mada dengan UGM jadi saya pikir tidak ada masalah Bu Ani pun berapa kali datang sudah sering sekali saya juga ini banyak sekali dibantu di UTM dengan Prof. Adinur tidak hanya apa dari akademisnya saja tapi juga yang hari-harinya saya selalu diajak makan di sana dengan keluarga dari Pak Adinur itu mungkin sudah cukup jelas Mas Satrio mungkin lain waktu akan saya kontak lagi kepada Prof. Adi dan di UTM bagaimana Pak Joko sudah saya pikir sudah kalau sudah mungkin saya panggil kembali Bapak untuk menutup acara secara resmi ini webinar untuk chapter satu ini ini persilakan ya terima kasih Alhamdulillah wasyukurillah sampai saat ini ternyata diskusi webinar pertama ini cukup meriah saya berharap bahwa webinar nanti bisa diteruskan pada webinar yang lain dan juga ini prinsipnya adalah bagaimana kita mesinkronkan antara peneliti dan pengguna julid serta memperhati di mana EZ akan menjembatani apa yang ada di apa masalah-masalah di dalam julid baik apa namanya baik material maupun sistem yang ada di dalam julid kemudian terima kasih saya apa namanya saya ucapkan kepada pembicara Pak Dr. Henn kemudian Profesor Adinur terima kasih juga pada teman-teman yang telah dengan setia memperhatikan dan menikmati atau menikmati sajian ilmu yang diberikan kepada kita semua sampai akhir ini yang banyak yang mudah-mudahan banyak bermanfaat di sini kemudian jangan lupa yang tertarik atau yang tertarik pada izi silahkan mengisi apa namanya keanggutan izi dimana keanggutan izi masih belum diputuskan apa namanya bagaimana seratanya tetapi semua menjadi anggota izi tidak terlalu masalah kemudian saya ucapkan khusus pada panitia dan pada moderator yang dengan baik membimbing ini panitia yang di belakang layar juga seperti itu Bu Ani kemudian Bu Yuni Pak Agus Pak Rino kemudian Mas Kevin Pak Mas Mas Sadrio kemudian terutama juga Mbak Irma sampai ini kemudian support dari teman-teman senior saya juga senang sekali atas support ini dan dengan demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan Alhamdulillah kita akhiri webinar kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Joko dengan demikian berakhir sudah acara webinar easy boleh dikatakan ini sebagai expert chapter expert chapter pertama kami mengucapkan terima kasih juga atas partisipasi dari para peserta perusahaan saya sampaikan ada beberapa pengumuman disini tadi ada yang meminta materi kami sudah share nanti akan di share di chatnya ada kemudian absensi bagi yang belum disitu juga kami linknya sudah di di share juga disitu kemudian bagi yang peserta mungkin ada ketinggalan tadi dalam mengikuti webinar ini kami juga sudah ada di youtube mungkin juga bisa di share linknya demikian jadi sampai jumpa pada webinar di chapter chapter berikutnya saya sebagai menurator mohon maaf yang sekaligus juga tadi sebagai pembawa acara apabila dalam memandu acara ini ada salah dan hilaf akhir kata saya ucapkan wabila topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wabarakatuh tidak di kaos bu promosi kaos promosi kaos jadi mungkin ini di luar yang sudah forum yang resminya jadi isi juga sudah mencetak atau mengeluarkan kaos yang bisa dibeli melalui tokopedia dimana nanti keuntungan dari hasil penjualan akan kami donasikan untuk COVID-19 ini bisa dilihat di chat ada link